Maumu, Kinfei yang maju selangkah. Helayan kekuatan hukum menyeruak keluar bagai air pasang. Hukum waktu, hukum sebab akibat, hukum kehidupan, hukum kematian, dan hukum kehancuran. Akhirnya, itu adalah hukum kehidupan dan kematian. Apa? Wajah Jijiu berubah saat itu juga. Selain hukum kehidupan dan kematian, dia telah menguasai begitu banyak hukum utama. Saat bertarung dengan raja sebelumnya, bukankah anak ini menguasai hukum utama kehidupan dan kematian, hukum kematian, hukum kehidupan, dan hukum sebab akibat? Kapan dia menguasai kedalaman hukum kehancuran dan hukum waktu? Benar-benar pemuda yang menakutkan. Sudah berapa lama, kekuatannya meroket lagi? Ledakan. Hukum utama keduanya bertabrakan lagi. Kerajaan kehidupan dan kematian adalah satu lawan enam. Hukum kematian, hukum kehidupan, hukum waktu, hukum sebab akibat, dan hukum kehancuran. Lima hukum utama. Kekuatan penghancur tersebut sebanding dengan sebelas hukum utama. Adapun Jijiu, dia hanya memiliki delapan kekuatan tertinggi. Bagaimana dia bisa memblokir semua kekuatan tertinggi Kinfei Yang? Dengan suara gemuruh yang keras, pemandangan kehancuran pun terlihat. Delapan hukum utama Jijiu dapat sepenuhnya menandingi kekuatan tersebut. Engah. Di luar. Jijiu yang berdiri di depan meja batu pun ikut menyemburkan darah di tempat. Apa? Jiu tua juga terluka. Bos Jidan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka penuh kekhawatiran. Namun, si gila dan yang lainnya menatap darah yang dimuntahkan Jijiu dengan sorot mata penuh keterkejutan. Itu darah naga berwarna ungu emas. Dengan kata lain, Jijiu adalah naga suci berwarna ungu emas. Karena dia adalah naga suci emas ungu, mengapa Kinfei yang tidak merasakan ikatan darah yang lebih kental dari air? Mereka langsung menatap Bos Jidan yang lainnya. Orang-orang ini mengaku sebagai saudara. Kalau begitu, mereka semua adalah naga suci berwarna ungu emas. Kita pasti telah memasuki sarang naga. Longkin bergumam. Bukankah kau juga seekor naga suci? Serigala bermata putih tertawa diam-diam. Bagaimana aku bisa sama seperti mereka? Longkin menatap tajam ke arah serigala bermata putih dan berkata dengan suara yang dalam, jangan lupakan satu hal penting. Orang-orang ini adalah naga ilahi emas ungu. Bahkan makhluk tertinggi dari ras manusia harus menghormati mereka. Terlebih lagi, bahkan raja sangat mempercayai mereka. Mereka bahkan mungkin memiliki tiga ribu inkarnasi. Mendengar ini, mata ilmuwan gila, serigala bermata putih, Li Feng, dan Mu Qing bergetar. Itu mungkin suatu kemungkinan. Jika pertarungan satu lawan satu, Kinfei yang dapat mengandalkan hukum kehidupan dan kematian untuk melakukan perlawanan. Tetapi jika mereka mengeroyok Kinfei yang, dan jika semua orang tua di desa ini benar-benar memiliki tiga ribu inkarnasi, maka bahkan Kinfei yang, yang telah memahami hukum kehidupan dan kematian, tidak akan sebanding dengan kelompok orang ini. Sebab jika lima belas orang tua mengaktifkan tiga ribu klon secara bersamaan, maka totalnya akan menjadi empat puluh lima ribu klon. Adapun tiga ribu inkarnasi Kinfei yang, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan melawan empat puluh lima ribu inkarnasi? Belum lagi pertarungan, memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka mati rasa. Di dunia kesadaran, pertempuran menjadi semakin sengit. Langit dan bumi yang dibentuk oleh papan catur mulai runtuh. Jika kamu lahir di klan naga ilahi emas ungu milikku, kamu pasti akan menjadi kebanggaan seluruh klan kami. Wajah Ji Jiu dipenuhi kekaguman, namun kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, namun jika kau ingin mengalahkan kami dan mengambil Ji Sao Yi, kau tidak akan pernah bisa melakukannya. Saat suaranya berakhir, tiga ribu orang yang identik muncul di belakangnya. Tiga ribu inkarnasi. Pupil mata Kinfei yang mengecil. Munculnya tiga ribu inkarnasi sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ji Jiu adalah naga ilahi emas ungu. Sama seperti ilmuwan gila dan yang lainnya, karena pihak lain adalah naga ilahi emas ungu, mengapa dia tidak bisa merasakannya? Karena kami sengaja menyegel aura darah naga emas ungu. Ji Jiu sepertinya melihat keraguan di hati Kinfei yang dan berkata dengan suara serak. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Kinfei yang mengerutkan kening. Pertama, karena kami ingin tetap bersikap law profil. Saya yakin Anda juga menyadari bahwa ada banyak desa di dekat pegunungan ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Kedua, kami tahu Anda akan datang, jadi kami ingin melihat karakter Anda. Ji Jiu berkata dengan ringan. Kau tahu aku akan datang. Kinfei yang tercengang. Ini agak tidak terduga. Meskipun kami, para pendahulu kuno, tidak peduli dengan urusan duniawi dan hidup menyendiri sepanjang tahun, tidak sulit bagi kami untuk memprediksi, kedatanganmu. Kau menculik Jiang Yun Suang dan yang lainnya dan mengambil jiwa pertempuran mereka. Lagipula, karena kau sudah menemukan jiwa pertempuran Jiang Yun Suang dan yang lainnya, kau pasti juga sudah menemukan jiwa pertempuran Ji Sao Yi. Jadi, kau pasti meminta Mu Qing menggunakan mata yang melihat segalanya untuk menemukan keberadaan Ji Sao Yi. Itulah sebabnya kami meminta raja untuk meninggalkan Ji Sao Yi di sini. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk melindunginya, dan di sisi lain, tujuannya adalah untuk memikatmu ke sini. Ji Ji Woo menjelaskan. Jadi begitu. Sepertinya orang yang benar-benar menakutkan di kerajaan ilahi bukanlah raja, raja ilahi, penguasa tertinggi umat manusia, atau penguasa tertinggi ras lain, melainkan orang-orang di desamu. Qin Fei yang tersenyum. Tidak. Kami tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah sentral dinasti. Dinasti Tengah adalah musuh terbesarmu. Mata Ji Ji Woo berbinar. Kau tahu tentang dinasti Tengah. Qin Fei yang terkejut. Saya tahu sedikit. Ji Ji Woo mengangguk. Beri tahu saya. Mata Qin Fei yang dipenuhi dengan antisipasi. Dia selalu dibuat bingung oleh dinasti Tengah. Sungguh misterius, tempat macam apa itu? Terlebih lagi, dia mempunyai firasat bahwa dinasti Tengah akan menjadi rintangan terbesarnya dalam membunuh para penguasa. Ada beberapa hal yang harus saya ungkap sendiri. Lagipula, orang tua ini tidak tahu banyak. Tetapi ada satu hal yang dapat dikatakan oleh orang tua ini kepadamu. Jika kamu bahkan tidak dapat mengalahkan kami, orang-orang tua, maka kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengguncang dinasti Tengah sama sekali. Ji Ji Woo tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Mata Qin Fei yang bersinar dingin, dan tiga ribu klonnya muncul. Ledakan. Niat tertinggi muncul satu demi satu, menghancurkan langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, Ji Ji Woo tersenyum kecut. Dalam hal kekuatan individu, orang tua ini benar-benar kalah darimu. Tidak, di seluruh klon naga ilahi ungu emas, ras manusia, dan ras dewa, tidak ada yang bisa menandingimu. Kalau begitu, apakah aku punya kualifikasi untuk melawan dinasti Tengah? Qin Fei yang bertanya. Tidak. Kecuali kamu bisa mengalahkan semua orang tua di desa. Kata Ji Ji Woo. Di luar. Bos Ji dan yang lainnya tiba-tiba menutup mata mereka. Saat mereka menutup mata, sekelompok orang muncul di samping Master Ji Ji Woo di dunia pikiran mereka. Apa yang sedang terjadi? Orang gila itu terkejut. Tidak bagus. Mereka semua akan membantu Ji Ji Woo. Ekspresi Long Kin berubah. Apa? Orang gila dan yang lainnya menjadi pucat. Ketika mereka sadar kembali, serigala bermata putih berkata dengan suara berat, ayo kita bantu. Tidak. Untuk memasuki dunia mental Qin Fei Yang, pertama-tama kita perlu dipanggil oleh Qin Fei Yang dan mendapatkan izinnya sebelum kita dapat masuk. Tapi sekarang, dia tidak memanggil kita. Ini berarti dia tidak ingin kita mengambil risiko. Long Kin menggelengkan kepalanya. Mempertaruhkan. Li Feng mengerutkan kening. Itu benar. Ada pula bahaya dalam pertarungan keinginan. Jika Qin Fei Yang dibunuh oleh pihak lain di dunia kesadaran, maka kesadarannya akan hilang. Aku tidak perlu memberitahumu konsekuensi dari kehilangan kesadaran. Kamu harus menjelaskannya dengan jelas. Mata Long Kin tampak suram. Lelucon macam apa ini? Sepuluh barang antik tua akan berurusan dengan seorang junior. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Qin tua, mari kami masuk dan membantu. Orang gila itu meraung. Kehilangan kesadaran sama saja dengan kehilangan nyawa. Pada saat yang sama. Melihat dunia mental Boss Ji dan yang lainnya, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ji tua, apa maksudmu dengan ini? Kau ingin kami, orang tua, bergabung untuk menindas junior? Jika ini menyebar, bagaimana kita akan menghadapi yang lain di masa mendatang? Boss Ji menatap Old Ji Woo dengan tidak senang. Kakak, jangan membuatnya terdengar begitu mudah, oke? Lihatlah sendiri. Hukum utama kehidupan dan kematian, ditambah hukum utama dari lima hukum utama. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Si tua Ji Woo tersenyum pahit. Jika dia bisa mengalahkan anak ini, dia tidak akan meminta bantuan mereka. Boss Ji memandang Qin Fei Yang di seberangnya. Tiga ribu inkarnasi telah mengaktifkan hukum pamungkas mereka. Di antara mereka, hukum kehidupan dan kematian adalah yang paling mempesona. Karena aura mereka terlalu menakutkan, sulit untuk tidak melihatnya. Apakah hukum kehidupan dan kematian benar-benar sekuat itu? Seorang lelaki tua berambut hitam berjalan keluar. Dia adalah saudara ke-10 dari 10 bersaudara, yang dikenal sebagai Old Ji Woo. Ledakan. Saat dia melangkah maju, tiga ribu inkarnasi diaktifkan. Satu demi satu hukum pamungkas muncul, dan aura ilahi dao surgawi menyelimuti semua arah. Dia juga memiliki tiga ribu inkarnasi. Qin Fei Yang terkejut. Mungkinkah kesepuluh saudara ini benar-benar memiliki tiga ribu inkarnasi? Selain itu, selain tiga ribu inkarnasi, Ji Woo Tua ini juga menguasai hukum pamungkas dari delapan hukum pamungkas. Di antaranya adalah hukum cahaya dan kegelapan. Monster tua mengerikan macam apa mereka? Biarkan orang tua ini mencicipinya. Tatapan mata Ji Woo Tua berubah dingin. Dua puluh empat ribu hukum pamungkas langsung berubah menjadi aliran deras yang menyapu langit berbintang dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Bos Ji Dan yang lainnya juga menahan napas saat menatap pemandangan ini. Qin Fei Yang menahan keterkejutan di hatinya dan menoleh untuk melihat tiga ribu inkarnasi sambil tersenyum. Kita tidak boleh mengecewakan para senior tua ini. Tiga ribu inkarnasi tertawa. Ledakan. Para ultimate-ultimate yang melayang di udara segera melepaskan kekuatan dewa penghancur dunia saat mereka menyerang maju. Dari segi jumlah, hukum utama Old Jiu jauh lebih banyak dari milik Qin Fei Yang. Delapan makna mendalam tertinggi, dua puluh empat ribu jumlahnya. Enam hukum utama Qin Fei Yang, totalnya delapan belas ribu. Namun, tiga ribu hukum kehidupan dan kematian yang kuat dapat melawan satu lawan enam. Dengan kata lain, Hanya tiga ribu kerajaan kehidupan dan kematian yang dapat menahan delapan belas ribu kedalaman hukum utama. Dalam sekejap mata. Gemuruh. Disertai serangkaian ledakan yang mengguncang bumi, aliran deras yang dibentuk oleh dua hukum utama akhirnya bertemu. Aura penghancur meraung ke segala arah. Retakan segera muncul di dunia papan catur. Kemudian, papan catur itu mulai runtuh dan jatuh. Di luar. Papan catur yang tergantung di antara Qin Fei Yang dan Jijiu juga retak dengan cepat, dan bidak catur hitam putih di atasnya hancur satu per satu. Berengsek. Menindas dengan angka, sungguh segerombolan tua berengsek. Melihat pemandangan ini, si gila, serigala bermata putih, dan Li Feng terbakar oleh kecemasan. Jika pihak lainnya tidak memiliki tiga ribu inkarnasi, itu tidak masalah. Tetapi jika kesepuluh bersaudara itu semuanya memiliki tiga ribu inkarnasi, maka Qin Fei Yang pasti akan mati. Empat ribu sembilan puluh dua. Lebih penting lagi. Mereka ingin membantu, tetapi Qin Fei Yang tidak memanggil mereka. Mereka hanya bisa menonton. Ledakan. Dunia kesadaran akan dihancurkan. Jilau Shi memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar seperti meteorit. Tiga ribu klon yang diaktifkannya semuanya hancur. Sangat kuat. Jilau Shi, Boss Ji, dan yang lainnya semuanya dikejutkan oleh kekuatan kerajaan kehidupan dan kematian. Seperti yang diharapkan. Jika pertarungan satu lawan satu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Qin Fei Yang. Mereka harus bekerja sama untuk menekannya. Kesepuluh orang itu saling berpandangan. Di saat berikutnya. Di kekosongan di belakang mereka, tiga ribu orang identik muncul pada saat yang sama. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang sangat terkejut. Mereka semua memiliki tiga ribu klon. Mengerikan sekali. Apakah ini kekuatan sejati ras naga ilahi emas ungu? Salah satu dari sepuluh lelaki tua itu lebih kuat daripada raja dan dewa surgawi ji. Sekalipun semua orang di sekitarnya ada di sini, mereka tidak akan sebanding dengan kesepuluh ahli super ini jika mereka bergabung, apalagi dia. Apakah kita masih perlu bertarung? Ji Ji U menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tidak heran raja meninggalkan Ji Sao Yi di sini. Tempat manakah lagi yang lebih aman daripada di sini? Namun, dia harus mendapatkan jiwa pertempuran Ji Sao Yi. Pentingnya mata takdir sudah jelas. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap kesepuluh tetua itu. Para senior, tolong beritahu aku cara memberikan mata takdir kepadaku. Mustahil. Ji Ji U menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, Senior, kalian semua orang pintar. Mata takdir yang belum berevolusi tidak berguna. Aku tidak perlu memberitahu kalian betapa kuatnya mata takdir itu. Apakah kalian sanggup melihat jiwa pertempuran yang begitu kuat terbuang sia-sia? Kami tahu betapa kuatnya mata takdir. Jika kau tidak ingin menyianyikannya, kau bisa memberikan mata takdirmu kepada Ji Sao Yi. Ji Sao Yi cukup berbakat. Dia akan bisa menggunakan Eye of Destiny setelah menyatu dengannya. Kata Ji Ji U. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, Kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Seperti apa karakter Ji Sao Yi? Tidak buruk. Guru Ji Ji U berkata setelah terdiam beberapa saat. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Bisakah saya memahami kata, Tidak buruk, sebagai, biasa. Iya. Ji Ji U mengangguk. Baiklah kalau begitu. Sekarang, izinkan aku bercerita tentang karakter Dong Zeng Yang. Kata Qin Fei Yang. Dong Zeng Yang. Kesepuluh orang itu mencurigakan. Dong Zeng Yang adalah pemilik mata takdir yang lain. Dalam kehidupan ini, Aku, Qin Fei Yang, Jarang mengagumi orang lain, Tetapi Dong Zeng Yang adalah salah satunya. Qin Fei Yang menceritakan semua yang telah dilakukan Dong Zeng Yang Selama bertahun-tahun secara rincin. Termasuk rencana Mu Qing terhadap Dong Zeng Yang. Sesaat kemudian, Setelah Qin Fei Yang menyelesaikan narasinya, Mereka bersepuluh terdiam. Dibandingkan dengan karakter dan watak Dong Zeng Yang, Ji Sao Yi sungguh tidak layak disebut. Namun, Siapa yang tidak ingin orang di sekitarnya memiliki jiwa pertempuran yang kuat? Jika mata takdir Ji Sao Yi dapat berevolusi, Kekuatan klan naga ilahi emas ungu pasti akan meningkat satu tingkat lagi. Dong Zeng Yang bersedia mengorbankan semua kepentingannya Demi gambaran yang lebih besar. Selain itu, Dia adalah orang yang mengutamakan rakyat jelata Dan bersedia membalas kejahatan dengan kebaikan. Mungkin bakat Ji Sao Yi lebih kuat dari Dong Zeng Yang, Tetapi kita harus melihat karakter mereka Untuk menentukan pemilik jiwa pertempuran yang terkuat. Saya dapat menjamin dengan kepala saya Bahwa Dong Zeng Yang bukanlah orang yang egois. Tapi bagaimana dengan Ji Sao Yi? Para senior, Dapatkah kalian menjamin bahwa dia tidak egois? Mata takdir memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika jatuh ke tangan orang yang egois, Dapatkah kebayangkan bencana seperti apa yang akan ditimbulkannya? Qin Fei Yang berusaha sekuat tenaga membujuk mereka. Apapun yang terjadi, Mereka harus mendapatkan mata takdir. Mereka tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang yang egois. Kesepuluh orang itu merenung sejenak sebelum Ji Tua menganggup dan berkata, Apa yang kamu katakan masuk akal? Namun, Meskipun Ji Sao Yi egois, Kita masih bisa menahannya. Menahan dia. Kamu bisa menahannya sekarang karena dia belum dewasa. Tapi bagaimana dengan masa depan? Ketika dia menjadi sekuat dirimu di masa depan, Apakah kamu masih bisa menahannya? Qin Fei Yang tertawa dingin. Kesepuluh orang itu mengerutkan kening. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kupikir kalian semua adalah orang-orang yang berakal sehat. Namun, Tampaknya kalian biasa saja. Aku mungkin harus mengubah pandanganku terhadap klan naga ilahi emas ungu. Bajingan, Jangan terlalu lancang. Jika kami ingin membunuhmu sekarang, Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Situ wajib mengangkat alisnya. Ya, Saya mengakuinya. Namun, Sekalipun kau bisa membunuhku, Aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Kita bisa mencobanya jika kamu tidak percaya. Mata Qin Fei Yang berbinar dingin. Tatapan mata Old Ji berubah dingin. Jitua, Jangan seperti ini. Tidak peduli apapun, Dia tetaplah keturunan klan naga ilahi emas ungu. Tidak perlu mempersulit keadaan. Jitua menghentikan Jitua dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Bagaimana dengan ini? Kita tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Biarkan Dong Zheng Yang dan Ji Sao Yi memperjuangkannya sendiri. Qin Fei Yang tertegun. Dia menatap Jitua dan berkata, Aku siap mendengarkan. Seperti yang Anda katakan, Karakter adalah hal yang paling penting. Mari kita uji karakter mereka. Pada akhirnya, Mata Takdir akan menjadi milik siapapun yang memiliki karakter lebih baik. Kata Jitua. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Metode ini adil dan benar. Saya rasa ini akan berhasil. Lalu pertempuran akan berakhir di sini. Makanannya hampir siap. Mari kita bahas sambil makan. Bagaimana menurutmu? Tanya Jitua. Mau mu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Tampaknya orang-orang tua ini tidak sebegitu tidak masuk akalnya. Di luar. Saat bidak catur terakhir dihancurkan, Qin Fei Yang yang tidak bergerak akhirnya membuka matanya. Qin Tua. Qin Z kecil. Qin Dage. Crazy Zidan yang lainnya segera mengelilinginya. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Jangan khawatir. Masalahnya sudah terpecahkan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Bagaimana kita bisa tidak khawatir dalam situasi seperti ini? Kamu benar-benar. Pihak lain sudah meminta bantuan, tapi kamu tidak meminta bantuan kami. Crazy Z memelototi Qin Fei Yang dengan tidak senang. Qin Fei Yang tersenyum canggung. Di sisi lain. Old Jidan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Crazy Z menatap ke arah mereka bersepuluh dan mendengus. Untungnya, Qin Tua baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan menghancurkan desamu yang buruk itu. Haha. Anak muda terlalu sombong. Si Tua Ji tertawa. Si Gilazi memutar matanya. Si Tua Ji menoleh ke arah bangunan kayu itu dan berteriak. Wanita Tua, apa kau sudah selesai? Kita akan mati kelaparan. Cepatlah. Baiklah, baiklah. Kalian beres-beres saja. Suara wanita Tua itu datang dari dalam. Kemarilah, kemarilah. Bantu aku membereskan. Si Tua Ji memanggil. Si Tua Ji menatap Qin Fei Yang dan bertanya, bagaimana kau bisa mematahkan jaring yang tak terelakkan ini? Dia masih sangat prihatin dengan masalah ini. Ia merasa dirinya cukup berbakat dalam catur, tetapi ia tidak menyangka akan kalah dari seorang junior. Jaring yang tak terhindarkan itu tampaknya tak terpecahkan, tetapi sebenarnya sangat mudah untuk menghancurkannya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Bagaimana cara memecahkannya? Si Tua Ji menatap Qin Fei Yang penuh harap. Anda dapat membayangkan jaring yang tidak dapat dihindari sebagai jaring ikan. Bagaimana cara merobek jaring ikan? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Jaring ikan. Si Tua Ji tertegun dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Bukankah mudah untuk merobek jaring ikan? Cukup potong kabel jaringan, dan akan muncul lubang di jaring ikan. Kata si Gilazi dengan nada pelan. Itu benar. Ji Tua tercerahkan. Ia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Dari apa yang kau katakan, kau dapat mematahkan jaring yang tak terhindarkan dengan menyingkirkan bidak catur. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Si Tua Ji tersenyum pahit dan mendesah. Aku benar-benar tidak menyangka kalau cara memecahkannya akan begitu mudah. Kadang-kadang seperti ini. Kelihatannya sangat rumit, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Saya telah belajar banyak. Orang tua ini juga rela kalah dalam permainan catur ini. Akan tetapi, bagaimana mungkin seorang pemuda sepertimu memiliki keterampilan catur yang luar biasa? Si Tua Ji merasa curiga. Semuanya berkat seorang pria tua. Kembali di alam awan langit, ketika aku memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, aku memasuki sebuah desa kecil yang tidak mencolok. Ada seorang lelaki tua di desa itu yang akan segera meninggal. Secara kebetulan, saya membantunya memperpanjang hidupnya. Meskipun kekuatannya tidak sebaik milikmu, Old Ji, keterampilan caturnya cukup bagus. Selama beberapa dekade itu, saya bermain catur dengannya setiap hari dan belajar banyak darinya. Itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Jaring yang tak terhindarkan juga merupakan warisan sejatinya. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Jadi begitulah adanya. Old Ji tersenyum dan berseru, aku benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang dengan keterampilan catur yang luar biasa di alam awan langit. Aku benar-benar ingin melihatnya. Asalkan alam awan langit dan kerajaan ilahi berdamai, pasti ada peluang. Qin Fei Yang tersenyum. Baiklah, baiklah. Cepat makan. Sementara mereka berbincang-bincang, hidangan sudah terhidang. Ada lebih dari selusin hidangan di meja besar. Namun selain semangkuk besar sup ikan segar, sisanya adalah sayuran liar paling umum di pegunungan. Namun, ini adalah kehidupan yang kembali ke kesederhanaan. Nenek, kalian telah bekerja keras. Qin Fei Yang memandang kelima wanita tua itu. Anak kecil, kamu sudah melampaui batas senioritasmu dengan memanggil kami nenek. Bahkan Yue R harus memanggil kami nenek buyut. Karena kamu adalah keturunan Yue R, aku khawatir kamu harus memanggil kami nenek buyut. Salah satu wanita tua tersenyum ramah. Kamu siapa? Qin Fei Yang tercengang. Kamu masih belum tahu siapa Yue R. Sekelompok orang tua menatap Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Yue R adalah leluhurmu, putri kecil kerajaan suci kita. Nama lengkapnya adalah Ji Tianyu. Si Tu Waji tersenyum. Jadi itu leluhurnya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Kau keturunan yang menarik. Kau bahkan tidak tahu nama leluhurmu. Si Tu Waji menatap Qin Fei Yang dengan nada mengejek. Qin Fei Yang tersenyum canggung. Sebelumnya, dia tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan ini. 4093. Jangan hanya bicara, makan sumpitmu. Wanita tua lainnya bangkit, mengambil sendok, dan secara pribadi menuangkan semangkuk sup ikan segar untuk Qin Fei Yang dan empat orang lainnya. Ini membuat mereka merasa sedikit tersanjung. Dia terlalu antusias. Dia sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar. Tidak. Tepatnya, seolah-olah mereka adalah keturunannya sendiri. Nenek Bu Yud, ini, kita bisa melakukannya sendiri. Qin Fei Yang tertawa datar. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan hal itu. Di sini, jangan memperlakukan dirimu sebagai orang luar, dan jangan terlalu mengekang. Kata wanita tua itu sambil tersenyum. Ya. Karena kita hidup menyendiri di sini, apalagi orang luar, bahkan keturunan klan Naga Ilahi Emas Umu tidak pernah datang mengunjungi kami, orang-orang tua. Kamu yang pertama. Keempat wanita tua lainnya juga memiliki wajah yang baik. Kata-kata ini membuat Qin Fei Yang dan yang lainnya merasa sangat malu. Karena. Rencana mereka semula bukanlah untuk mengunjungi orang-orang tua tersebut, tetapi untuk mencari masalah. Jangan hanya berdiri di sana, cobalah. Para wanita tua mendesak. Oke oke oke. Qin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk, mengambil mangkuk kecil mereka, mengambil sendok sup di mangkuk, dan mencicipinya dengan saksama. Sup ikannya sangat segar, dan ikannya juga sangat lembut, lumer di mulut. Enak sekali. Mata Longkin berbinar, dan dia menghabiskannya dalam beberapa suap. Dia menatap wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum, Nenek Buyut, aku ingin lebih. Baguslah kalau kamu menyukainya. Saya khawatir kalian, anak muda, terbiasa makan makanan lesat di luar dan tidak menyukai masakan rumahan kami di sini. Seorang wanita tua terkekeh dan secara pribadi menuangkan semangkuk lagi untuk Longkin. Qin Fei Yang dan yang lainnya memandang Longkin dengan aneh. Wanita ini benar-benar akrab dengan mereka. Kata, Nenek Buyut, keluar dari mulutnya lebih lancar daripada Qin Fei Yang. Apa yang kau bicarakan? Hanya masakan rumahan yang bisa terasa seperti masakan biksu. Kita bicarakan nanti saja. Nenek Buyut, masakan yang kamu masak sungguh lesat. Longkin terkekeh dan kemudian buru-buru berkata, Aku tidak bermaksud menyanjungmu. Betapa patuhnya. Siapapun yang menikahimu sungguh beruntung. Para wanita tua sangat mencintai Longkin. Patuh. Serigala bermata putih mengejek. Anda tidak melihat seperti apa dia saat dia marah. Tidak berlebihan jika menyebutnya harimau betina. Kamu punya masalah dengan itu. Longkin menatap serigala bermata putih. Saya tidak berani. Siapa yang berani punya masalah denganmu? Serigala bermata putih cemberut. Longkin menatap nenek-nenek itu dengan ekspresi sedih dan berkata, Nenek Buyut, lihat, dia selalu menindasku. Para nenek itu menatap serigala bermata putih dengan pandangan tidak ramah dan berkata, Hai bocah kecil, jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Ah! Serigala bermata putih tercengang. Apa maksudnya dengan itu? Mengapa mereka harus membicarakan hal ini? Jika kamu merindukan gadis seperti ini, kamu tidak akan bisa menemukannya di masa depan. Beberapa wanita tua berkata, Aduh! Serigala bermata putih itu benar-benar terdiam. Apakah wanita tua ini mengira bahwa dia mempunyai semacam hubungan yang tidak jelas dengan wanita bau ini? Pipi Longkin memerah saat mendengar itu. Dia tidak menduga kesalahpahaman seperti itu akan terjadi. Orang gila memutar matanya dan tertawa. Oh, Nenek Buyut, penglihatanmu bagus sekali. Kau bisa mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Sambil berbicara dia mengedipkan mata pada beberapa wanita tua. Para wanita tua itu melihat ekspresi matman dan awalnya tercengang. Kemudian, mereka menyadari sesuatu. Dia meminta mereka untuk menyiapkan serigala bermata putih dan Longkin. Orang gila, jangan bicara omong kosong. Serigala bermata putih dan Longkin tak kuasa menahan diri untuk menatap si gila saat mendengar hal itu. Apakah kamu melihatnya? Di mana lagi di dunia ini Anda dapat menemukan seseorang dengan pemahaman diam-diam seperti itu? Orang gila itu memamerkan giginya. Wajah Longkin menjadi gelap. Mengapa keadaannya semakin buruk? Menarik sekali. Bos Ji menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senang rasanya menjadi muda. Ji Laur dan yang lainnya juga memiliki senyum di wajah mereka. Desir. Tapi pada saat ini, suatu sosok muncul di langit. Semua orang tercengang. Mereka mendonga bersamaan dan tercengang. Tuhan, mengapa orang ini datang? Ji Sao Yi meminta Tuhan untuk datang. Saat itu, kamu dan bos Ji sedang bertengkar di dunia mental. Kami khawatir padamu, jadi kami tidak menghentikannya. Orang gila itu mentransmisikan suaranya. Ji Sao Yi. Kinfei yang memandang Ji Sao Yi yang duduk di sebelah Tuhan ke-9 Ji, dan matanya berbinar. Lalu, dia menatap Sang Tuhan. Dia berdiri di udara dan melihat ke bawah kepemandangan yang mengembirakan di bawahnya. Ekspresinya juga sangat tercengang. Bukankah mereka mengatakan bahwa situasinya kritis dan memintanya untuk datang dan membantu? Tetapi sekarang, mengapa menjadi seperti ini? Ini sama sekali tidak terlihat seperti musuh. Lebih seperti kumpul keluarga untuk merayakan tahun baru. Wang kecil, mengapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Karena kamu sudah di sini, ayo kita makan bersama. Bos Ji tersenyum. Wang kecil. Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang. Tuhan benar-benar membiarkan orang lain memanggilnya dengan nama panggilannya. Dan dia sama sekali tidak terlihat marah. Sungguh menarik. Oke. Sang Raja mengangguk secara naluriah. Ketika ia kembali sadar, ia sedikit menyesalinya. Apakah tidak pantas baginya untuk tinggal pada kesempatan seperti itu? Bagaimanapun, Kinfei yang dan yang lainnya masih merupakan musuh kerajaan ilahi. Sebagai penguasa, bagaimana dia bisa duduk bersama orang-orang ini dan makan dengan tenang? Namun, karena dia sudah setuju, dia hanya bisa menelan pil pahit dan turun tangan. Setelah turun, dia menatap Ji Sao Yi dengan bingung. Ji Sao Yi juga memiliki senyum kecut di wajahnya. Keadaan pada saat itu memang sudah diambang krisis. Namun siapa sangka pada akhirnya sekelompok orang itu duduk bersama untuk makan dan berbincang, berbincang dan tertawa. Bahkan orang-orang seperti Longkin dan Matman, yang tidak ada hubungannya dengan klan naga ilahi emas ungu, memanggilnya Nenek Buyut. Aku akan mengambil mangkuk dan sumpit. Seorang wanita tua berdiri. Nyonya muda kedua, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Kata Tuhan buru-buru. Bagaimana kamu akan makan tanpa mangkuk dan sumpit? Apakah kamu akan makan dengan tangan? Nyonya muda kedua melotot ke arahnya, dan Tuhan segera menundukkan kepalanya seperti anak yang penurut. Ketika Qin Feiyang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan tawa dalam hati. Penguasa kerajaan ilahi pun mengalami masa sulit serupa. Ehem. Sang Tuhan terbatuk dan duduk di sebelah Bos Ji. Duduklah di sana. Bos Ji menunjuk ke sisi Qin Feiyang. Jelas, dia bermaksud membiarkan Tuhan dan Qin Feiyang duduk bersama. Sang penguasa berjalan ke arah Qin Feiyang dengan wajah muram dan duduk di sebelahnya. Ia sangat tertekan. Tidak bisakah mereka melihat bahwa ada orang luar di sini? Tidak bisakah mereka menyelamatkan mukanya? Di mana harga dirinya di masa depan? Qin Feiyang menoleh ke arah Tuhan Besar dan berkata sambil tersenyum, Tuhan Besar Kerajaan Ilahi, memang benar kita bisa duduk bersama dan makan bersama. Haha. Sang penguasa kota berpura-pura tersenyum dan menatap Qin Feiyang dalam-dalam, seolah berkata, jangan manfaatkan dukungan orang-orang tua ini. Qin Feiyang terkekeh dan menatap tajam ke arah Serigala Bermata Putih dan Frenzy. Mereka berdua mengerti. Frenzy menatap Bos Ji dan yang lainnya lalu terkekeh. Kakek buyut, jarang sekali kita bisa berkumpul bersama. Bukankah akan sedikit mengecewakan jika tidak ada anggur yang enak? Kakek buyut. Wajah Tuhan menjadi gelap. Siapakah yang memberimu keberanian memanggil orang tua seperti itu? Tetapi intinya adalah bahwa Bos Ji dan yang lainnya sangat senang, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Memang sedikit mengecewakan. Ji Lao Shi mengangguk. Jika berbicara soal anggur, matanya tampak bersinar. Serigala Bermata Putih juga menyadari ketidaknormalan Ji Lao Shi dan buru-buru mengeluarkan selusin botol anggur ilahi yang tak tertandingi. Dia menyerahkan satu botol kepada Ji Lao Shi dan tersenyum, Kakek buyut, ini untukmu. Hah. Ji Lao Shi menatap Serigala Bermata Putih dengan kaget. Anak ini benar-benar tahu cara memanjat tangga. Awalnya, dia masih sedikit tidak puas dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun kini, melihat sikap Serigala Bermata Putih, rasa tidak puas di hatinya pun sirna. Ia pun dengan senang hati mengambil kendi anggur dan membukanya. Senyum di wajahnya pun semakin lebar. Anggur ilahi. Bagi orang selevelnya, selain anggur suci, tak ada anggur lain yang dapat memasuki matanya. Serigala Bermata Putih itu lalu memberikan masing-masing sebotol anggur suci kepada Bos Ji dan yang lainnya. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia tampak seperti anak yang penurut. Bahkan Tuhan pun terkesan dalam hatinya. Anak-anak ini benar-benar tahu cara membuat orang bahagia. Ketika dia membandingkan mereka dengan Ji Sao Yi, dia tidak bisa menahan rasa marah. Mengapa dia berdiri di sana seperti balok kayu? Bisakah dia belajar dari Qin Fei Yang dan lainnya? Ayo makan. Nyonya muda kedua keluar sambil membawa satu set sumpit dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ia lalu menatap semua orang dan tersenyum. Tuanku, minumlah. Frenzy dan White Eye Wolf juga duduk di sebelah Qin Fei Yang. Mereka sangat dekat dengan Lord dan segera mulai bekerja sama untuk mengkritik Lord. Saya tidak minum. Sang Tuhan melambaikan tangannya. Kamu tidak minum. Mengapa aku ingat kalau kamu dulu sering minum dan punya toleransi yang baik terhadap alkohol? Bos Ji menatap Tuhan dengan curiga. Kakek, bisakah kamu tidak mempermalukan aku? Lagi pula, itu sudah masa lalu. Aku sekarang adalah Tuhan. Bagaimana aku bisa minum sebanyak itu? Tuhan tidak berdaya. Jadi kenapa kalau kamu adalah Tuhan? Jadi kenapa kalau kamu adalah Tuhan? Lagi pula, apakah ada orang luar di sini? Lagi pula, para junior menghormatimu. Kenapa kau masih bersikap seperti ini? Kamu sangat pemalu. Jika kamu tidak terbiasa berada di sini, cepatlah pergi. Wajah Bos Ji menjadi gelap. Ketika Kinfei Yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka menatap Tuhan Kota yang sangat marah dan wajah mereka memerah. Orang biasa tidak akan memiliki kesempatan melihat Tuhan dimarahi. Oke oke oke. Saya akan minum, saya akan minum. Tenanglah. Sang penguasa segera menyerah. Ia melotot ke arah Frenzy dan Serigala bermata putih dan berkata dengan senyum palsu, Terima kasih telah menganggapku hebat. Aku sudah tua. Itu tidak benar. Serigala bermata putih meletakkan gelas anggurnya dengan ekspresi tidak puas. Ada apa? Sang Tuhan mengerutkan kening. Apakah dia mencoba mencari kesalahan lagi? Bos Ji dan yang lainnya juga menatap Serigala bermata putih dengan curiga. Itu jelas tidak benar. Bagaimana hubungan kakek buyut dan nenek buyut Anda dengan Anda? Serigala bermata putih bertanya. Omong kosong. Semua orang tahu bahwa mereka adalah kakek dan nenekku. Kata Tuhan dengan marah. Itu benar. Di depan kakek nenekmu, kamu menyebut dirimu sebagai orang tua. Benarkah? Serigala bermata putih bertanya. Hah. Sang Tuhan tercengang. Bagaimana dia bisa menemukan kesalahan dalam hal itu? Nak, kamu ahli dalam mencari-cari kesalahan. Memang ada yang salah dengan kata-katamu. Di hadapan kami para orang tua, kau menyebut dirimu sebagai orang tua. Lalu, di mana kau menempatkan kami, para orang tua sejati? Ji Lao Shi mengangguk. Tuhan Ten, tidak bisakah kau ikut bersenang-senang? Tuhan merasakan firasat buruk di hatinya. Tidak bisakah dia tahu bahwa Raja Serigala bersayap emas dan frenzi bekerja sama untuk menyerangnya dan mempermalukannya? 4094. Kamu mengatakan sesuatu yang salah dan kamu tidak akan membiarkan orang lain mengatakannya. Ji Lao Shi mengangkat alisnya. Tidak, tidak. Ini salahku, salahku, ini semua salahku. Sang Raja buru-buru melambaikan tangannya. Serigala bermata putih tertawa dan berkata, karena Raja sudah tahu kesalahannya, maka sadarkan dirilah dan hukum dirimu sendiri dengan tiga toples. Apa? Tiga toples? Sang Raja tercengang. Ya. Untuk orang dengan status sepertimu, jika kau hanya menghukum dirimu sendiri dengan tiga cangkir, itu benar-benar penghinaan bagimu. Jangan khawatir, kami punya cukup anggur suci. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Wajah Sang Raja tampak gelap saat ia menatap Serigala bermata putih. Serigala bermata putih tidak peduli. Dia tersenyum dan mengeluarkan tiga kendi anggur suci, meletakkannya di depan Raja, dan berkata sambil tersenyum, itulah aturan dunia bawah, tolong. Kamu menang. Sang Raja mendengus dingin. Sambil memegang kendi anggur, dia bangkit, mengangkat kepalanya dan meneguknya. Ini adalah jamuan makan keluarga. Kau tidak boleh menggunakan kekuatan sucimu untuk memurnikan alkohol, jika tidak, itu akan dianggap tidak sopan terhadap kakek buyutmu. Kata orang gila itu. Mendengar hal itu, Sang Raja menjadi sangat marah hingga hampir menjadi gila. Bagaimana kamu bisa minum seperti ini? Melihat hal ini, Nyonya muda kedua ingin menghentikan mereka. Jangan pedulikan mereka. Ji laur menghentikannya. Nyonya muda kedua menatapnya dengan curiga. Apakah menurutmu kita tidak bisa melihat bahwa kedua orang ini sengaja menargetkan si awang? Tapi ini bagus. Meskipun sekarang mereka penuh dengan bubuk mesiu, ketika mereka minum terlalu banyak nanti, mereka pasti akan saling berpelukan dan memanggil satu sama lain sebagai saudara. Ji laur tertawa diam-diam. Itu benar. Nyonya muda kedua mengangguk. Tidak ada masalah antara laki-laki yang tidak dapat dipecahkan dengan segelas anggur. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan perseteruan antara Qin Fei Yang dan klan naga ilahi emas ungu, itu akan menjadi suatu jasa. Jadi, beberapa wanita tua tidak bertanya lagi. Bukan saja bos Ji dan yang lainnya tidak bertanya, tetapi mereka juga ikut bersenang-senang. Sekarang suasananya sudah mencapai titik ini, Qin Fei Yang terlalu malu untuk menolak. Dia juga minum satu cangkir demi satu. Seperti yang diharapkan. Pada akhirnya, serigala bermata putih dan orang gila mengusir Qin Fei Yang dan duduk di sebelah kiri dan kanan raja. Ketiganya saling merangkul bahu dan memanggil satu sama lain sebagai saudara, benar-benar melepaskan diri. Ji Lao Shi juga berlari ke sisi Qin Fei Yang dan duduk. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, Fei Yang, katakan padaku dengan jujur. Kamu keturunan Little King generasi yang mana? Bahkan cara mereka menyapanya pun berubah. Ini. Qin Fei Yang belum mabuk. Meskipun dia tidak suka minum, dia tetap minum cukup banyak alkohol. Lagipula, dia tidak minum banyak. Setelah merenung sejenak, dia menatap Ji Lao Shi dan berkata, Generasi kakek buyut, generasi kakek, generasi ayah. Aku bisa dianggap sebagai generasi keempat. Kamu sudah merupakan keturunan generasi keempat. Kalau begitu, bukankah akan ada banyak keturunan Little King di alam awan langit? Ji Lao Shi terkejut. Dulunya cukup banyak. Karena clan Qin adalah keluarga kerajaan dari dinasti Qin besar. Misalnya, ayah saya, sebagai kaisar dinasti Qin besar, memiliki tiga istana dan enam halaman serta banyak anak. Qin Fei Yang tersenyum. Apa maksudmu dengan ini? Ji Lao Shi terkejut. Beberapa wanita tua juga memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Ini. Ketika aku masih muda, aku terlalu kejam dan membunuh banyak saudara laki-laki dan perempuan. Namun sekarang, aku masih memiliki beberapa saudara laki-laki dan perempuan. Aku rasa mereka semua sudah menikah sekarang. Dan bahkan memiliki banyak anak dan cucu. Qin Fei Yang tertawa datar. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Aku bisa melihat bahwa kamu adalah anak yang baik dan saleh. Mereka yang mati di tanganmu pastilah orang-orang yang pantas mati. Lebih-lebih lagi. Siapa yang tidak muda dan sembrono? Dulu kakekmu, aku, juga tidak taat hukum. Ji Lao Shi menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Jangan bicarakan masa lalumu. Saat itu, kamu adalah keturunan yang tidak berbakti. Baru kemudian kamu perlahan-lahan menahan diri setelah menikah dan membangun keluarga. Juga, dia adalah keturunan generasi keempat dari Little King. Di depan kita, dia sudah menjadi generasi ke-6. Tidak, generasi ke-7. Namun sebelum Ji Tua selesai berbicara, Ji Lao Shi melambaikan tangannya dan berkata, Siapa peduli dia dari generasi mana, bagaimanapun, dia adalah keturunan kami. Di masa depan, kalian bisa memanggil kami kakek buyut dan nenek buyut, oke. Oke oke oke. Qin Fei Yang mengangguk. Jika para tetua sudah berkata demikian, apalagi yang dapat dikatakannya. Hari berikutnya. Setelah Qin Fei Yang terbangun, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur yang tidak dikenalnya. Mu Qing juga ada di sampingnya. Namun, dia belum juga bangun. Dia mengenakan celana panjang, tergeletak di tanah, dan berbau alkohol. Tampaknya dia juga sangat mabuk. Berbaring baik-baik saja, tetapi ketika ia bangun, ia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya seperti sedang terkoyak. Anggur suci masih ada di kepalaku. Qin Fei Yang mengusap dahinya. Betapapun bagusnya anggur, jika diminum terlalu banyak akan menyebabkan mabuk. Suara ramah terdengar. Nyonya muda kedua masuk sambil membawa dua set pakaian bersih di tangannya. Dia menyerahkan salah satunya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengambil pakaian itu dengan linglung. Ini bukan pakaiannya. Dia segera melihat ke bawah dan ternyata dia hanya mengenakan celana panjang seperti Mu Qing. Jangan malu. Di mataku, kamu hanyalah seorang anak kecil. Nyonya muda kedua menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia meletakkan set pakaian yang tersisa dengan rapi di lemari di samping tempat tidur dan berkata, ketika anak kecil ini bangun, mintalah dia untuk memakainya. Oke. Qin Fei Yang mengusap bagian belakang kepalanya dan tertawa kering. Melihat ekspresi konyol Qin Fei Yang, Nona muda kedua tidak dapat menahan tawa dan berkata, kamu istirahatlah sebentar. Aku akan memasak bubur untuk kalian para pemabuk. Terima kasih, Nenek Buyut. Qin Fei Yang segera berterima kasih padanya. Terima kasih kembali. Perlakukan tempat ini sebagai rumahmu. Nyonya muda kedua tersenyum dan berbalik untuk berjalan keluar ruangan sambil tersenyum ramah. Rumahku. Qin Fei Yang berbisik. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok orang tua yang baik hati. Mereka benar-benar memberinya rasa memiliki yang kuat. Dia mengambil pakaian di tangannya dan menciumnya. Senyum muncul di wajahnya. Tidak tercium bau alkohol. Sebaliknya, tercium sedikit aroma wangi. Jelas saja, Nyonya muda kedua yang mencucikannya untuknya. Hal ini mengingatkannya pada adegan ketika ibunya mencuci dan memasak untuknya saat ia masih kecil. Sungguh mengharukan. Kepalaku sakit. Pada saat ini, suara Mu Qing terdengar. Qin Fei Yang menoleh dan melihat Mu Qing menekandahinya dan perlahan bangkit. Bangun. Qin Fei Yang tersenyum. Hem. Mu Qing tertegun. Dia mendongak menatap Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang duduk di sebelahnya dan hanya mengenakan celana panjang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, dia melihat dirinya lagi. Dia juga hanya mengenakan celana panjang. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan marah, Apa yang kau lakukan padaku? Lebih-lebih lagi. Dia juga menarik selimut dan membungkus tubuhnya rat-rat, seolah sedang berjaga-jaga terhadap serigala. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Imajinasi anak ini terlalu kaya. Saya tidak tertarik pada pria. Sambil memutar matanya, Qin Fei Yang bangkit dan segera mengenakan pakaiannya. Dia menatap Mu Qing tanpa berkata apa-apa dan berkata, Pakaianmu ada di samping. Mu Qing menatap pakaian di lemari di sebelahnya dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Saya pun tidak tahu. Mereka semua mabuk. Tetapi pakaian itu dikirim oleh nenek buyutku. Dia seharusnya membantu mencucinya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Mu Qing meraih pakaian itu dan menempelkannya di ujung hidungnya untuk mencium aromanya. Dia sedikit tertegun sejenak. Ada apa? Qin Fei Yang tidak mengerti. Sudah lama aku tidak mencium bau ini. Seperti saat ibuku mencuci bajuku waktu aku masih kecil dulu. Aku sangat merindukannya. Mu Qing bergumam. Kabut air mata muncul di matanya. Qin Fei Yang menatap Mu Qing dengan diam sejenak, lalu menganggup dan mendesah. Ya, aku sangat merindukannya. Mu Qing menyeka air matanya, mengenakan pakaiannya, dan berkata sambil tersenyum, apa pendapatmu tentang orang-orang tua di desa ini? Nyaman, hangat. Ada rasa memiliki. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Belum lagi kamu, bahkan aku pun punya rasa memiliki ini. Sayang sekali aku bukan keturunan klan naga ilahi emas ungu. Apa yang terjadi kemarin hanyalah mimpi. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sejujurnya, dia cukup iri pada Qin Fei Yang. Di alam awan langit, ada kerabat seperti Kaisar Bulu dan Putri Kerajaan Ilahi. Di Qin besar, ada kakek buyut, kakek, orang tua, dan saudara laki-laki. Sekarang, di Kerajaan Ilahi, ada orang-orang yang berbagi garis keturunan yang sama. Tapi bagaimana dengan dia? Selain leluhurnya, ia tidak mempunyai sanak saudara di sekitarnya. Qin Fei Yang terdiam sejenak dan berkata sambil tersenyum, jangan berpikir seperti itu. Selama kamu bersedia, kami semua adalah saudaramu. Mendengar ini, Mu Qing menatap Qin Fei Yang dan tertegun untuk waktu yang lama. Dia mendengus dingin dan berkata, jangan narsis. Siapa yang mau menjadi kerabatmu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tampaknya minuman ini tidak hanya meredakan konflik antara dia dan klan Naga Ilahi Emas Ungu, tetapi juga sepenuhnya membuat Mu Qing melupakan masa lalunya. Minuman ini sepadan dengan harganya. Mu Qing mengenakan pakaiannya dan menggelengkan kepalanya. Tapi sekali lagi, minuman ini agak berisiko. Berisiko. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Mu Qing menganggup dan berkata dengan suara rendah, jika mereka ingin menyakiti kita, kita pasti sudah menjadi mayat saat mabuk kemarin. Qin Fei Yang tersenyum menyadari hal itu dan berkata, bukankah kita baik-baik saja sekarang? Ini berarti bahwa mereka sebenarnya tidak punya niat jahat terhadap kita. Mu Qing berkata sambil tersenyum. Ya. Tempatkan diri Anda pada posisi mereka. Mereka sangat baik pada kita. Kita tidak bisa gegabuh. Ayo kita pergi mandi. Biarkan aku katakan padamu, kau seharusnya merasa terhormat. Ini pertama kalinya aku minum anggur sebanyak itu sejak aku lahir. Qin Fei Yang tersenyum. Oh. Saya pikir itu hal lain. Terhormat. Bagaimana kalau aku merusak selera makanmu? Dengan toleransi alkoholmu yang rendah, aku bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Mu Qing menatapnya dengan jijik. Mereka berdua keluar dari ruangan sambil berbincang dan tertawa. Mereka segera melihat sepuluh orang tua sedang duduk di pintu masuk desa, minum teh dan mengobrol santai. Selamat pagi, kakek buyut. Qin Fei Yang melambai dan tersenyum. Selamat pagi. Kesepuluh lelaki tua itu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan Mu Qing, lalu menatap ke langit dan berkata tanpa berkata-kata, Sekarang sudah siang. Apakah masih pagi? Sepertinya kamu belum bangun. Ah. Qin Fei Yang dan Mu Qing segera menatap ke langit. Matahari memang sedang menggantung di langit. Mu Qing menendang Qin Fei Yang dan menatap kesepuluh lelaki tua itu dengan malu. Dia berbisik, Ini, sedikit canggung. Jika kamu canggung, mengapa kamu menendangku? Bukan itu. Ada orang yang bangun lebih siang dari kita. Qin Fei Yang melotot marah padanya. Mu Qing tertegun dan segera mengamati desa. Dia benar-benar tidak melihat serigala bermata putih, si gila, atau raja. Mereka seharusnya masih tidur nyenyak. Karena mereka bertiga minum paling banyak kemarin. 4095. Mereka berdua berjalan ke sungai dan mencuci muka mereka. Air sungai yang sejuk dan udara segar membuat mereka merasa segar kembali. Mu Qing tersenyum dan berkata, Jika suatu hari aku bisa tinggal di tempat seperti ini bersama istri dan anak-anakku, betapa menyenangkannya itu. Apakah kamu juga mendambakan kehidupan seperti itu? Qin Fei Yang menatap Mu Qing dengan heran. Dia selalu berpikir bahwa Mu Qing menginginkan kehidupan yang mewah dan penuh kemewahan. Dia tidak menyangka akan mempunyai perasaan seperti itu sekarang. Siapa yang tidak mendambakan kehidupan seperti itu? Berjuang demi ketenaran dan kekayaan hanyalah mimpi ketika saya masih muda. Sekarang, waktu itu sudah lama berlalu. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tercengang. Ternyata ini adalah sisi asli Mu Qing. Qin Fei Yang menatap langit dan berkata sambil tersenyum, hari ini akan tiba cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba, kita orang-orang tua juga akan berkumpul dan minum teh serta mengobrol saat tidak ada kegiatan. Bukankah hidup akan bahagia? Berapa usiamu dan apakah kamu sudah berpikir untuk menikmati masa tuamu? Bos Ji Dan yang lainnya, yang duduk di pintu masuk desa, tidak bisa menahan diri untuk memutar mata mereka ketika mendengar percakapan itu. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat sekelompok orang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun di matamu, kami masih anak-anak, sebenarnya kami sudah tidak muda lagi. Mu Qing juga berkata, jika itu orang biasa, di usia seperti kami, kami akan memiliki banyak anak dan cucu. Sayangnya, kalian bukan orang biasa. Kamu memiliki jiwa petarung yang paling kuat, jadi kamu harus memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia. Kata Bos Ji. Itu benar. Bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini? Semakin kuat kemampuan, semakin besar tanggung jawabnya. Bos Ji terkekeh. Tanggung jawab. Qin Fei Yang dan Mu Qing bergumam. Kalau bisa, mereka sebenarnya tidak mau memikul tanggung jawab sebesar itu. Namun, tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, takdir telah memilih mereka. Mereka berdua berjalan ke arah sekelompok orang tua. Bos Ji menuangkan dua cangkir teh dan menatap mereka berdua sambil tersenyum. Teh ini punya efek menenangkan. Cobalah. Oke. Keduanya mengangguk. Pada saat ini, pintu bangunan kayu lain terbuka dan Ji Sao Yi keluar dengan tubuh berbau alkohol. Namun, saat melihat Qin Fei Yang dan Mu Qing di pintu masuk desa, ekspresinya langsung menegang. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia berlari untuk mandi. Qin Fei Yang menyesap tehnya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Bos Ji dan yang lainnya dan bertanya, kakek buyut, apa yang kita bicarakan kemarin, kan? Kata-kata seorang pria memiliki bobot yang sangat besar. Tentu saja itu penting. Bos Ji. Qin Fei Yang menghela napas lega. Ia takut mereka tidak akan menepati janji mereka keesokan harinya. Namun, setelah dipikir-pikir, kelompok tetua ini bukanlah tipe orang yang akan mengingkari janji mereka. Ia bertanya, kalau begitu, apakah kalian sudah memikirkan cara untuk menguji mereka? Saya baru saja bangun, bagaimana saya punya waktu untuk berpikir? Qin Fei Yang menatap sekelompok pria tua itu dengan penuh harap. Demi keadilan, kita tidak bisa membiarkan Ji Sao Yi dan Dong Zeng Yang mengetahui tentang ujian ini terlebih dahulu. Bos Ji menatap Ji Sao Yi yang sedang jongkok di tepi sungai dan berkata diam-diam. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang dan Mu Qing mendengarkan sejenak dan mengangguk. Kami setuju. Kita akan mulai setelah makan siang. Asalkan Anda tidak keberatan. Pokoknya, kali ini kesempatannya sama. Tergantung keberuntungan dan pilihan masing-masing. Bos Ji mendesah. Oke. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Bos Ji, kapan Anda akan membawaku ke kebun teh Anda? Kamu juga tertarik dengan teh? Bos Ji tercengang. Sedikit. Saya terutama ingin belajar tentang budaya teh. Dia tidak bersikap rendah hati. Dia mengatakannya dengan sengaja. Karena dia tidak ingin Bos Ji tahu bahwa dia terobsesi dengan teh. Kalau tidak, Bos Ji pasti akan menjaganya seperti yang dilakukan Long Chen. Dia juga ingin melihat apakah ada peluang untuk mengambil beberapa pohon teh. Oke. Setelah ujiannya selesai, aku akan mengajakmu ke kebun teh dan menjelaskannya kepadamu. Bos Ji terkekeh. Dia tidak curiga apapun. Dia masih belum mengenalki Qin Fei Yang dengan cukup baik. Karena jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah berani membawanya ke kebun teh. Di mana Long Qin? Mengapa aku tidak melihatnya? Mu Qing melirik desa itu dengan curiga. Bos Ji terkekeh dan berkata, gadis ini bangun pagi-pagi dan membantu nenek buyutmu memasak. Tampaknya dia sangat menyetujui Long Qin. Dia membantu memasak. Mu Qing tercengang. Qin Fei Yang juga terkejut. Ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, apakah ada masalah? Kesepuluh lelaki tua itu memandang mereka dengan bingung. Tentu saja ada masalah. Mu Qing menganggup dan berkata, dia bing. Ehem. Tapi saat ini, Qin Fei Yang terbatuk keras dan menyela Mu Qing. Mu Qing tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Nyaris saja, dia hampir mengungkap identitas Long Qin. Apa yang sedang kamu lakukan? Bos Ji dan yang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Mungkin aku minum terlalu banyak anggur dan tenggorokanku jadi sedikit tidak nyaman. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, mengambil cangkir teh, dan diam-diam menatap tajam ke arah Mu Qing. Sebaiknya dia berhati-hati dengan kata-katanya. Mu Qing juga memegang cangkir teh dan diam-diam tersenyum pada Qin Fei Yang. Bos Ji menoleh ke arah Mu Qing dan bertanya, apa yang kamu katakan tentang gadis di Long Qin? Mu Qing tertawa datar dan berkata, dia adalah seorang wanita muda kaya dan tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Aku berpikir, apakah makanan yang dia masak bisa dimakan? Jadi seperti ini. Kupikir ada rahasia. Bos Ji menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mu Qing juga tertawa. Orang besar malah berbicara buruk tentang orang lain di belakangnya. Pada saat ini, Long Qin keluar dengan dua lauk pauk. Dia tampak seperti gadis baik yang bisa pergi ke ola dan dapur. Apakah kamu mendengarku? Mu Qing merasa sedikit malu. Tidak ada yang salah dengan telingaku. Long Qin mendengus dan meletakkan dua lauk pauk di atas meja. Dia berkata dengan bangga, jangan meremehkanku. Lihat dua lauk pauk ini. Aku memasaknya sendiri. Tidakkah kau merasa bahwa keduanya terlihat, berbau, dan terasa lesat? Dimasak sendiri. Apa kamu yakin? Qin Fei Yang dan Mu Qing tidak mempercayainya. Mereka bangkit dan berlari menghampiri. Tanpa mempedulikan kehadiran para tetua, mereka mengulurkan tangan untuk mengambil lauk pauk dan memasukkannya ke dalam mulut untuk dicicipi. Melihat ini, Bos Ji dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Makhluk kecil ini sama sekali tidak punya aturan. Bagaimana mereka bisa meraihnya dengan tangan mereka? Namun, ini tampaknya bersahabat. Tidak ada rasa menahan diri. Itu juga menunjukkan bahwa orang-orang ini telah terintegrasi sepenuhnya di sini dan tidak menganggap diri mereka sebagai orang luar. Bagaimana? Longkin memandang Qin Fei Yang dan Mu Qing. Tidak buruk. Keduanya menikmati sejenak lalu mengangguk. Rasanya memang enak. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa wanita ini memiliki kemampuan seperti itu. Kamu yakin kamu memasaknya? Qin Fei Yang ragu. Tentu saja. Longkin mengangguk dan berbalik dengan bangga. Tak terduga, terlalu tak terduga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia harus mengenal wanita ini lagi di masa mendatang. Leluhur. Setelah selesai mandi, Ji Sao Yi mendatangi Bos Ji dan yang lainnya lalu membungkuk. Iya. Bos Ji mengangguk dan menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan Mu Qing. Dia tersenyum dan berkata, Sebenarnya, kami tidak punya hak untuk mengkritik kalian. Namun demi kebaikan kalian sendiri, di masa depan, kalian benar-benar harus belajar lebih banyak dari mereka. Belajar dari mereka. Ji Sao Yi menatap keduanya yang masih menyelinap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Bagaimana mereka bisa melakukan hal ini di depan orang yang lebih tua? Secara umum, perilaku mereka memang sedikit tidak sopan. Tetapi, Anda harus tahu bahwa tidak ada orang luar di sini. Jika Anda sopan, itu akan tampak sedikit terasing. Jangan bicarakan hal lain. Pikirkan saja. Bukankah kamu juga tidak bisa menahan diri saat bersama orang tuamu? Ji Lao Shi tertawa serak. Ji Sao Yi terdiam. Memang. Baik ketika mereka masih kecil maupun ketika mereka sudah dewasa, selama mereka bersama orang tuanya, mereka kerap kali mengulurkan tangan kecil mereka yang nakal dan mencuri piring-piring yang ada di atas meja. Meski orang tua mereka memarahi mereka, mereka tetaplah yang paling memanjakan mereka. Sekarang, Qin Fei Yang dan yang lainnya ada di sini. Mereka sama sekali tidak merasa terkekang saat bersama para tetua ini. Seolah-olah mereka kembali ke rumah dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, menghadapi para tetua di hadapan mereka, Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat melakukannya tanpa menahan diri, tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Karena dia terlalu jelas tentang identitas dan kekuatan para tetua ini. Seolah-olah ada gunung yang menekan kepalanya. Dia tidak berani bersikap keras kepala sama sekali. Dengan serius. Pada saat ini, dia sangat mengagumi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Menghadapi para tetua yang menakutkan ini, tidak ada tekanan sama sekali. Apakah kamu masih makan? Jika kamu terus makan, nanti tidak akan ada yang tersisa. Long Qin keluar dengan dua lauk pau. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya yang sedang makan dengan lahap di meja, dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Ini keterlaluan. Apakah dia masih menganggap mereka anak-anak? Hah. Tidak ada cara lain. Siapa yang memintamu memasak dengan sangat baik? Keduanya tertawa datar. Mendengar pujian ini, ekspresi Long Qin menjadi jauh lebih menyenangkan dan dia sedikit puas diri. Benar sekali. Untuk menaklukkan seorang pria, seseorang harus menaklukkan perutnya terlebih dahulu. Apa yang enak? Tiba-tiba. Ditemani suara yang mencurigakan, Serigala bermata putih dan si gila keluar dari bangunan kecil lainnya. Para bandit telah keluar dari sarang mereka. Long Qin bergumam. Serigala bermata putih, gila, cepat ke sini. Ada berita besar. Mu Qin melambaikan tangannya. Berita apa? Keduanya mengusap dahi mereka yang sakit dan berjalan mendekat sambil mencium bau alkohol. Mu Qin memamerkan giginya dan berkata, lihat, ini masakan Long Qin. Kamu tidak menyangka kalau dia benar-benar tahu cara memasak. Benar-benar. Keduanya tiba-tiba menatap Long Qin seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Kamu belum melihat dunia. Long Qin mendengus dingin dan menatap mereka berempat. Aku peringatkan kalian, jangan makan diam-diam lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju dapur. Kamu bilang padaku untuk tidak makan diam-diam, jadi aku tidak akan makan diam-diam. Serigala bermata putih mengulurkan tangannya diam-diam, mengambil sepotong sayuran liar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia mengangguk. Enak sekali. Benar-benar. Kalau begitu, saya harus mencobanya. Orang gila itu skeptis. Kalau Anda bilang Long Qin kasar, dia akan percaya. Tapi jika Anda mengatakan dia memasak, itu agak tidak bisa dipercaya. Kelompok anak-anak ini. Melihat pemandangan ini, Ji Lao Shi dan yang lainnya tampak tak berdaya, tetapi wajah mereka penuh dengan senyuman. Beberapa orang tua lebih serius dan harus mengikuti aturan dalam segala hal. Namun mereka adalah orang tua yang lebih santai. Mereka bukan saja tidak membencinya, tetapi mereka malah menyukai suasana santai dan harmonis ini. 4096 Dengan kata lain, cara bergaul tergantung pada orangnya. Jika Anda begitu tidak terkendali di depan orang yang serius, tentu saja hal itu akan menyebabkan pihak lain tidak puas. Demikian pula. Jika Anda bersikap sopan dan berhati-hati di depan orang yang lebih santai, hal itu juga akan membuat pihak lain merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, cara bergaul seperti ini juga merupakan suatu keterampilan. Titik. Setelah makan siang, Sang Raja bangun. Perasaan pertama yang ia rasakan saat terbangun adalah kepalanya seperti akan meledak. Hai, adik Wang, kamu sudah bangun. Serigala bermata putih segera menatap Raja dan menyeringai. Nama lengkap Sang Raja adalah Ji Yun Wang. Wajah Sang Raja tiba-tiba menjadi gelap saat dia menatap Serigala bermata putih dengan marah dan berkata dengan marah, Wang kecil adalah sesuatu yang bisa kau panggil. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Sangat tidak berperasaan. Kemarin kau memanggilku Saudara Serigala. Serigala bermata putih mendesah sedih. Benarkah? Sang Raja menatap semua orang dengan bingung. Ya. Bos Jidan yang lainnya mengangguk. Sudut mulut monark berkedut. Minum memang membuang-buang waktu. Memikirkan tentang kemarin, kita saling berpelukan. Bah-bah-bah, ini kan bukan urusan kita, apa yang sedang kita lakukan. Harus kuakui, kita merasa seperti teman lama pada pandangan pertama dan menyesal tidak bertemu lebih awal. Pada akhirnya, saat kau terbangun, kau memunggungiku. Sungguh mengecewakan. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan mendesah, tampak sangat tertekan, yang membuat Sang Raja menggertakkan giginya karena marah. Sigila menatap Sang Raja dan memamerkan giginya, Adik Wang, bagaimana kalau kita lanjutkan? Enyahlah. Sang Raja berteriak dengan marah. Masih minum. Jika dia terus minum, siapa tahu lelucon macam apa yang akan dia buat. Sebagai Raja, dia tidak bisa kehilangan muka. Nyonya muda kedua menatap Raja dengan ramah dan tersenyum, aku meninggalkan sedikit makanan untukmu. Pergilah mandi dulu dan makanlah dengan cepat. Terima kasih, Nyonya muda kedua. Sang Raja tersenyum. Titik. Bos Ji menatap Kin Feiyang dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Baiklah. Kin Feiyang mengangguk. Mulai. Sang Raja sedikit tertegun dan menatap mereka berdua dengan curiga. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan Dong Zeng Yang muncul. Langsung. Dong Zeng Yang menjadi pusat perhatian. Semua orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dong Zeng Yang sendiri agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Namun, segera. Dia merasakan rasa jijik dan penolakan dari lubuk hatinya. Musuh lama. Jantungnya bergetar, dan dia segera mengamati kerumunan. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Ji Sao Yi. Sementara itu, Ji Sao Yi juga jelas merasakan rasa jijik dari Dong Zeng Yang. Ketika musuh lama bertemu, sudah ditakdirkan bahwa hanya satu di antara mereka yang akan disukai oleh takdir. Tetapi dia tidak tahu apakah itu Dong Zeng Yang atau Ji Sao Yi. Raja mengerutkan kening dan menatap Bos Ji dan yang lainnya dengan bingung. Dia bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Ji Lao Shi berkata, kita sudah mencapai kesepakatan dengan Qin Fei Yang. Keduanya akan bertarung secara adil, dan tidak ada pihak yang akan membantu pihak lain. Siapapun yang menang akan mengendalikan mata takdir. Apa? Sang Raja tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa memperlakukan masalah sepenting itu seperti permainan anak-anak. Ini bukan permainan anak-anak. Kami semua serius. Ji Lao Shi berkata dengan sungguh-sungguh. Guru ke-9. Sang Raja buru-buru menatap Guru ke-9. Ini juga niatku. Guru ke-9 menatap Raja dan berkata, ekspresi wajah Sang Raja membeku. Mengapa menjadi seperti ini? Lagi pula, mereka bahkan tidak membicarakan masalah sepenting itu dengannya. Ketika Ji Sao Yi dan Dong Zheng Yang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Menggunakan duel untuk menentukan pemilik mata takdir. Tampaknya seperti permainan anak-anak. Namun, Dong Zheng Yang sangat mengenal Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang membuat keputusan seperti itu, pasti ada alasannya. Bos Ji memandang Ji Sao Yi dan Dong Zheng Yang dan bertanya, apakah kalian punya pendapat tentang masalah ini? Leluhur, aku. Ji Sao Yi ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan saja. Kata Bos Ji. Oke. Kalau begitu, aku akan mengatakannya. Saya tidak setuju dengan keputusanmu. Mengapa nasib kami harus bergantung padamu? Setidaknya, kau seharusnya memberitahu kami tentang masalah ini sebelumnya. Ji Sao Yi berkata dengan marah. Bukankah kita sedang membicarakan hal ini denganmu? Jika kami benar-benar ingin mengendalikanmu, mengapa kami perlu meminta pendapatmu sekarang? Jika Anda tidak setuju, kami tidak akan memaksa Anda. Kata Bos Ji. Ji Sao Yi terdiam. Kesepuluh lelaki tua itu saling berpandangan satu sama lain, kemudian menatap Dong Zeng Yang. Dong Zeng Yang menatap Ji Sao Yi lalu kesepuluh lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, saya percaya pada Qin Fei Yang. Itu hanya kalimat sederhana, tetapi membuat mereka bersepuluh mendesah penuh emosi. Inilah perbedaannya. Dong Zeng Yang dan Qin Fei Yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi kepercayaan di antara mereka lebih dari segalanya. Mereka menatap Ji Sao Yi lagi. Meskipun Ji Sao Yi adalah keturunan mereka, dia tidak mempercayai mereka sama sekali. Dari sini, orang dapat melihat sifat keduanya. Dong Zeng Yang lebih dapat diandalkan. Bos Ji berkata dengan ringan, Ji Sao Yi, kamu bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Tidak perlu memikirkannya. Saya tidak mau. Ji Sao Yi menggelengkan kepalanya. Kamu tidak punya keberanian untuk bertarung. Atau kamu tidak punya keyakinan untuk mengalahkan Dong Zeng Yang. Bos Ji mengerutkan kening. Kau punya kemampuan untuk melindungiku. Kenapa aku harus melawannya? Apakah kalian semua ada di pihak orang luar ini? Ji Sao Yi berkata dengan marah. Ekspresi wajah raja berubah, dan dia berteriak, jangan kasar. Haha. Bos Ji tertawa terbahak-bahak, menatap Ji Sao Yi, dan berkata, kau benar. Ya, kami memang punya kemampuan untuk melindungimu, tapi kenapa kami harus melindungimu? Karena aku keturunanmu. Ji Sao Yi berkata apa adanya. Sungguh garis keturunan yang bagus. Itu juga merupakan hal yang wajar. Tetapi percayalah, tak ada satu halpun di dunia ini yang bisa dianggap remeh. Melindungimu adalah karena kebaikan. Tidak melindungimu adalah karena kewajiban. Sebagai keturunan langsung dari klan naga ilahi emas ungu, kau bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi musuh secara langsung. Apakah menurutmu orang seperti itu layak mendapatkan perlindungan kita? Bos Ji sangat marah, wajahnya penuh kekecewaan. Ji Sao Yi menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya. Jika kau punya keberanian, nyali, dan keberanian, bahkan jika kau kalah dalam pertempuran ini dan kehilangan mata takdir, kami akan tetap berada di sisimu dan membesarkanmu dengan sekuat tenaga. Dengan kami yang membesarkanmu secara pribadi, kamu tidak akan kalah dari keajaiban lainnya, bahkan jika kamu tidak menjadi orang terkuat di kerajaan ilahi di masa depan. Tetapi kinerja Anda saat ini sungguh mengecewakan. Klan naga ilahi emas ungu selalu berani dan tidak pernah bersembunyi di balik orang lain. Kau yang pertama, kau benar-benar membawa kehormatan bagi klan naga ilahi emas ungu. Bagus. Kami tidak akan memaksamu. Mulai sekarang, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Semua tidak ada hubungannya dengan kami. Bos Ji melambaikan tangannya, tatapan matanya penuh dingin. Jika Dong Zheng Yang sangat kuat dan membuat Anda takut padanya, itu masuk akal. Tapi sekarang, tidak seorang pun tahu seberapa kuat Dong Zheng Yang, namun dia memilih mundur secara langsung. Bukankah ini perilaku seorang pengecut? Seberapa berharganya orang seperti itu? Mendesah. Bos Ji mendesah. Dia juga kecewa. Dibandingkan dengan Dong Zheng Yang yang tenang dan kalem, Ji Sao Yi memang jauh lebih lemah. Titik ini saja sudah cukup untuk menentukan pemilik mata takdir. Meminta maaf. Raja memelototi Ji Sao Yi. Membuat marah kelompok tetua ini sama saja dengan membuat marah seluruh klan naga ilahi emas ungu. Saat itu, satu kata dari mereka sudah cukup untuk membuatmu tidak bisa bangkit lagi. Meskipun dia juga sedikit tidak puas dengan keputusan para tetua, penampilan Ji Sao Yi memang mengecewakan. Saya, Ji Sao Yi kebingungan. Tidak perlu meminta maaf. Sebenarnya ini adalah ujian pertama untuk kalian semua. Bos Ji melambaikan tangannya dan menatap Dong Zheng Yang dan Ji Sao Yi. Tes. Keduanya tercengang. Itu benar. Itu adalah ujian keberanian dan keteguhan hati anda. Perbedaan antara kalian berdua bagaikan langit dan bumi. Salah satu dari kalian tenang dan memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada orang-orang di sekitar kalian. Yang lainnya histeris dan mengeluh. Jadi hasil dari tes pertama ini sudah diputuskan. Bos Ji mendesah. Dong Zheng Yang tercerahkan. Namun, ketika Ji Sao Yi mendengar ini, dia tercengang. Jadi ini adalah ujian dan bukan duel sungguhan. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia tidak akan takut. Namun, jika dia sudah tahu sebelumnya, apa gunanya tes ini? Ji Sao Yi tahu bahwa ini tidak bisa terus berlanjut. Dia bertanya, apa ujian kedua? Ini karena para tetua sudah sangat kecewa padanya. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk tampil, dia akan benar-benar ditinggalkan. Dia tidak berani membayangkan. Akibat ditinggalkan oleh para tetua tersebut. Status para tetua ini di klan Naga Ilahi Emas Ungu begitu tinggi sehingga bahkan Raja harus bersikap hormat. Selama mereka mengatakan sesuatu, Raja tidak akan berani membantunya bahkan jika dia mau. Jika itu terjadi, niscaya dia akan menjadi pion yang ditinggalkan. Tanpa perlindungan klan Naga Ilahi Emas Ungu, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan nyawanya melawan Qin Fei Yang dan yang lainnya, apalagi mata takdir. Bagaimanapun, terlalu mudah bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk menghadapinya. Apakah kamu tidak mau? Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Ji Sao Yi mengerutkan kening. Saya. Ji Sao Yi menundukkan kepalanya, wajahnya penuh penyesalan. Raja tidak tahan melihatnya seperti ini. Ia tersenyum dan berkata, kakek kedua, tolong beri dia kesempatan lagi. Ji Sao Yi mengangkat alisnya dan mendengus. Sudah ku bilang ini ujian. Kalau kita lanjutkan sekarang, apa gunanya ujian ini? Pengujian harus dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang terlibat. Ya, ya, ya. Saya mengerti. Namun, Ji Sao Yi mungkin sedikit bingung sebelum ini dan kehilangan ketenangannya. Sang Raja tersenyum sambil meminta maaf. Ya, ya, ya. Kali ini, terlepas dari apakah ini ujian atau bukan, aku akan menerimanya. Ji Sao Yi mengangguk cepat-cepat. Benarkah begitu? Ji Sao Yi menatapnya. Ya. Ji Sao Yi mengangguk. Baiklah. Karena kebersi keras, maka mari kita bertarung sungguhan. Kata Ji Sao Yi. Sebuah duel. Ji Sao Yi tercengang. Dia pikir ini adalah ujian lainnya. Dia tidak menyangka mereka benar-benar akan bertarung. Kamu tidak berani. Ji Sao Yi mengerutkan kening. Saya. Ji Sao Yi menatap Sang Raja. Apa yang kamu takutkan? Tunjukkan padaku keberanian. Sang Raja berteriak. Ji Sao Yi melirik Dong Zeng Yang dan menggertakkan giginya. Ia menatap sekelompok orang tua dan mengangguk. Baiklah, aku akan bertarung dengannya. Mata Ji Sao Yi berbinar saat dia berkata, aturannya adalah sebagai berikut. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan senjata ilahi berdaulat, mengaktifkan niat tertinggi, atau membahayakannya walawanmu. Baiklah. Dong Zeng Yang mengangguk. Namun, Ji Sao Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata dengan bingung, kamu bahkan tidak dapat mengaktifkan senjata ilahi berdaulat atau niat tertinggi, dan kamu bahkan tidak dapat melukai nyawalawanmu. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai duel? Kami punya ide sendiri. Anda hanya perlu melakukan apa yang kami katakan. Ji Sao Yi melambaikan tangannya dan penghalang setinggi 10 ribu zang muncul di langit. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mari kita mulai. 4.097 Dong Zeng Yang menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke penghalang. Ji Sao Yi menatap Dong Zeng Yang, niat membunuh terpancar di matanya. Aura mengerikan meledak saat ia menyerbu penghalang. Tanpa sepatah kata pun, ia melayangkan pukulan ke arah Dong Zeng Yang. Anda sungguh tidak sabar. Dong Zeng Yang tersenyum tipis. Dia tidak menghindar dan membalas dengan telapak tangan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan beradu dengan suara keras, lalu Aura mengerikan tiba-tiba mengalir keluar bagai gelombang pasang di dalam penghalang. Aku tidak akan memberimu mata takdir. Jadi, kamu harus kalah. Ji Sao Yi meraung. Sebuah kekuatan yang mengejutkan meledak dan menyerbu ke arah Dong Zeng Yang seperti banjir. Hem. Dong Zeng Yang terkejut. Kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat tertinggi. Dengan syarat dia tidak dapat menggunakan upanisat tertinggi dan senjata suci dominator, tubuh dan kekuatan di tingkat tertinggi masih merupakan kartu truf yang hebat. Jatuh. Ji Sao Yi meraung. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ledakan. Demikian pula, kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dari tengah telapak tangannya. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Keduanya mengerang dan mundur. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Apa? Ketangguhan dan kekuatan tubuh fisikmu telah mencapai tingkat makhluk tertinggi. Mata Ji Sao Yi dipenuhi rasa tidak percaya. Kita berdua memiliki mata takdir. Jika kau bisa melakukannya, mengapa aku tidak bisa? Dong Zeng Yang tersenyum tipis. Bagus. Saya ingin melihat seberapa mampunya kamu. Wajah Ji Sao Yi merosot. Kekuatan hukum diaktifkan. Di antara hukum-hukum tersebut adalah dekret kematian dan dekret penghancuran, dua hukum yang paling kuat. Empat sisanya adalah hukum biasa. Dengan pikiran Ji Sao Yi, ultimasi muncul satu demi satu. Karena dia tidak dapat mengaktifkan ultimasinya, ultimasi adalah cara terkuatnya. Dua kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi dan empat kedalaman biasa dari kedalaman tertinggi. Di alam awan langit, kekuatan seperti itu bisa disebut sebagai kekuatan super. Tidak banyak orang di alam awan langit yang memiliki enam ultimasi. Karena itu, sekalipun dia tidak dapat mengaktifkan makna tertinggi, kekuatan yang ditunjukkan Ji Sao Yi tidak dapat diremehkan. Melihat ini, Qin Fei Yang, Xi Gila, Li Feng, dan Long Qin tidak bisa menahan rasa khawatir. Ini karena mereka tidak jelas mengenai kekuatan Dong Zheng Yang. Saat itu, pertandingan persahabatan dimulai. Leluhur iblis, Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan komandan penjaga kegelapan lainnya telah menggunakan pertandingan persahabatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun saat itu Dong Zheng Yang tidak ikut serta dalam pertempuran karena musuh lama belum muncul. Lebih jauh lagi, dia tidak melakukan gerakan apapun pada saat-saat normal. Oleh karena itu, kekuatan Dong Zheng Yang masih menjadi misteri. Jangan meremehkannya, dia sangat kuat. Mu Qing tampak sangat percaya diri. Sebelum dia selesai berbicara, Dong Zheng Yang mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kekuatan hukum pun bergulir. Luar biasa. Melihat hukum ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan terkejut. Jumlahnya ada enam. Demikian pula, ia juga memiliki dua hukum alam tertinggi. Masing-masing adalah hukum kehancuran dan hukum ruang waktu. Ledakan. Dan saat Dong Zheng Yang melambaikan tangannya, enam hukum alam tertinggi muncul satu demi satu, memancarkan kekuatan penghancur. Ini seri lagi. Sang Raja mengerutkan kening. Kekuatan fisik dan tenaga keduanya setara, dan kekuatan hukum alam mereka juga setara. Tidak akan mudah untuk menentukan pemenangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Bos Ji dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh orang-orang tua ini? Bagi orang-orang seperti Dong Zheng Yang dan Ji Sao Yi, hukum tertinggi dan senjata ilahi berdaulat adalah kunci untuk menentukan pemenang. Tapi sekarang, hukum tertinggi dan senjata ilahi yang berdaulat semuanya dilarang. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Namun, kesepuluh lelaki tua itu, termasuk kelima wanita tua, semuanya mempunyai ekspresi yang sulit dimengerti, membuatnya sama sekali tidak dapat memahami mereka. Bahkan di wajah Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia tidak bisa melihat petunjuk sedikitpun. Di dalam pesona, pertarungan antara keduanya telah mencapai klimaksnya. Ji Sao Yi bagaikan binatang buas, niat membunuhnya mencengangkan. Dong Zheng Yang menghadapinya dengan tenang, menangkal setiap gerakan yang datang. Ini adalah pertarungan yang sangat seimbang. Mungkinkah kali ini ujiannya adalah kemampuan tempur dan kesadaran bertempur mereka? Sang Raja mengerutkan kening. Dalam situasi yang seimbang, hanya kemampuan bertempur dan kesadaran bertempurlah yang dapat menentukan pemenangnya. Dengan kata lain, siapa yang memiliki kemampuan tempur lebih kuat dan kesadaran tempur lebih tinggi akan menjadi pemenang pada akhirnya. Waktu berlalu dengan tenang. Luka-luka dengan tingkat bervariasi mulai tampak di tubuh keduanya. Darah berceceran di mana-mana. Sebagai perbandingan, Dong Zheng Yang masih tenang dan santai, tetapi Ji Sao Yi sangat mudah tersinggung, dan wajahnya agak garang. Ledakan. Dia tidak hanya menggunakan hukum-hukum pamungkas, tetapi dia juga menggunakan teknik-teknik menantang surga tingkat tertinggi yang telah dikuasainya dan menyerang Dong Zheng Yang dengan ganas. Itu adalah sikap yang sama sekali tidak bermoral. Retakan. Gemuruh. Kekosongan pesona itu sudah terfragmentasi. Tabrakan antara keduanya bagaikan petir yang mengguncang langit. Tampaknya semangat juang dan aura Ji Sao Yi lebih kuat dari Dong Zheng Yang. Namun, sebagai orang luar, Qin Fei Yang, Boss Ji, dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa Ji Sao Yi secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Karena Ji Sao Yi terlalu tidak sabar. Sebaliknya Dong Zheng Yang, teguh pendiriannya bagaikan gunung. Hal yang paling tabu dalam suatu pertempuran adalah bersikap tidak sabar, terutama dalam situasi di mana kekuatan mereka berimbang. Bagi orang yang berhasrat meraih kesuksesan, akan lebih baik jika ia dapat menghabisi pihak lain dengan cepat. Namun, jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia perlahan akan menjadi tidak sabar. Orang yang tidak sabaran akan melakukan banyak kesalahan, apapun yang dilakukannya, yang pada akhirnya akan berujung pada kegagalan. Seperti yang diharapkan. Menghadapi Dong Zheng Yang yang teguh, tanda-tanda kekalahan Ji Sao Yi menjadi semakin jelas. Hal ini membuatnya makin cemas. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, jadi mengapa dia tidak bisa mengalahkan pihak lainnya. Pihak lainnya hanya membela diri secara membabi buta. Saya menolak menerima ini. Kejengkelan di hatinya hampir membuatnya kehilangan akal. Itu juga terjadi pada saat ini. Dong Zheng Yang memanfaatkan kesempatan sempurna dan mendarat di belakang Ji Sao Yi, lalu menepukkan telapak tangannya ke arah punggung Ji Sao Yi. Oh tidak. Kelopak mata Sang Raja berkedut. Pada saat yang sama, Ji Sao Yi juga menjadi pucat karena ketakutan saat dia buru-buru melayangkan pukulan backhand. Berapa banyak kekuatan yang dapat dikerahkannya dalam serangan tergesa-gesa saat panik. Dong Zheng Yang melirikin Veyang di bawah dan dengan tegas menarik sebagian kekuatannya. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu. Lengan Ji Sao Yi langsung robek dan seluruh tubuhnya terlempar keluar seperti meteorit. Ia menabrak penghalang di depannya dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika Dong Zheng Yang tidak menarik sebagian kekuatannya, pukulan ini akan cukup untuk menghancurkan tubuh Ji Sao Yi. Saya kehilangan. Ji Sao Yi setengah berlutut di kehampaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia. Saya menang. Dong Zheng Yang mengangguk. Meskipun kekuatan mereka sekarang hampir sama, terlalu mudah bagi Dong Zheng Yang untuk berhadapan dengan Ji Sao Yi. Terus terang saja. Orang yang tidak sabaran tidak pantas menjadi lawannya. Tidak. Saya belum kalah. Tidak bisa menggunakan senjata ilahi berdaulat, tidak bisa mengaktifkan kekuatan mendalam tertinggi, dan tidak bisa berhenti. Itu lelucon. Ji Sao Yi meraung histeris dan menatap Dong Zheng Yang, wajahnya penuh kebencian. Saat kekuatan kematian bergulir, ultimate profound, delapan belas lapisan neraka, muncul dan melesat ke arah Dong Zheng Yang dengan niat membunuh yang mengerikan. Ji Sao Yi, tidak. Sang Raja melihat hal itu dan buru-buru berteriak. Namun, Ji Sao Yi tidak menggubrisnya, tatapan matanya penuh dengan niat membunuh. Qin Fei Yang menatap kelima belas orang tua itu dan berkata sambil tersenyum, kakek buyut dan nenek buyut, karakter mereka sekarang sudah jelas. Mendesah. Kelima belas orang tua itu mendesah satu demi satu. Karakter. Sang Raja memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan heran. Mereka adalah orang-orang yang Anda ajar. Ji Laur menatap tajam ke arah Raja dan melambaikan tangannya. Dong Zheng Yang, yang hampir mati di bawah delapan belas lapisan neraka, segera muncul di luar penghalang. Jangan pergi. Ji Sao Yi meraung. Delapan belas lapisan neraka meledak ke arah penghalang, dan aura kekerasan meletus. Namun, penghalang itu tidak hancur. Dong Zheng Yang berdiri di luar penghalang, tanpa cedera, dan menatap Ji Sao Yi dengan penuh simpati. Ji Sao Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gila saat melihat ini. Lawan aku sampai mati kalau kau punya nyali. Sambil meraung, dia menyerang penghalang itu seolah-olah dia sudah gila. Namun, penghalang ini dipadatkan oleh kekuatan hukum dan berisi kehendak jalan surgawi. Bagaimana dia bisa menghancurkannya dengan kekuatannya? Ji Sao Yi, tenanglah. Sang Raja berteriak dengan dingin. Dia telah menyadari tujuan sebenarnya dari tes ini. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu punya untuk mengendalikan aku? Anda membantu orang luar untuk berurusan dengan rakyat Anda sendiri. Apakah Anda layak menjadi raja? Ji Sao Yi benar-benar kehilangan akal sejak dia berani menghina raja. Wajah Sang Raja tiba-tiba menjadi gelap. Anak ini benar-benar tidak bisa diajari. Ji Ji U menghela nafas dan berkata, sebenarnya, duel ini bukan ujian menang atau kalah, tapi ujian karakter dan watakmu. Karakter. Karakter. Dong Zeng Yang curiga. Itu benar. Kami tidak peduli dengan kekuatanmu. Kami tidak menyombongkan diri, dan kami tidak memanfaatkan senioritas kami. Bahkan jika Anda telah menguasai 4 atau 5 kedalaman utama dari hukum tertinggi, Anda tetap bukan apa-apa bagi kami. Lagipula, di mata kita, tidak ada perbedaan antara orang jenius dan orang biasa. Sekalipun Anda orang biasa, kami tetap bisa mendidik Anda hingga menjadi seorang jenius. Ji Ji U berkata dengan bangga. Tidak seorang pun berani membantahnya. Hal ini dikarenakan orang-orang tua tersebut memang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Mata takdir memiliki kemampuan yang menantang surga. Jika bertemu dengan orang yang berkarakter baik, Eye of Destiny dapat menyelamatkan dan melindungi dunia. Namun, jika bertemu dengan orang yang berkarakter buruk, Eye of Destiny akan membawa kehancuran dan bencana bagi dunia. Oleh karena itu, pada ujian pertama ini, kami akan menguji keberanian dan keteguhan hati kalian. Jika Anda tidak memiliki keberanian dan keteguhan hati sekarang, bagaimana Anda akan memiliki keberanian untuk menghadapi musuh yang kuat dan melindungi dunia di masa mendatang? Tentu saja, tes kedua adalah yang paling penting. Hanya dengan karakter yang baik dia akan bersedia mengorbankan dirinya. Kata Ji Ji U. Itu benar. Dong Zheng Yang, kami semua pernah melihat apa yang telah kau lakukan sebelumnya. Anda bisa saja menghancurkan tubuh Ji Sao Yi dan mengalahkannya sepenuhnya, tetapi Anda tidak melakukannya. Pada saat itu, lelaki tua ini memperhatikan bahwa sebelum kamu menarik kekuatanmu, kamu melirik Qin Fei Yang. Aku pikir kamu pasti telah mempertimbangkan hubungan antara Qin Fei Yang dan klan naga ilahi emas ungu kita, jadi kamu tidak menyerang dengan kejam. Apakah saya benar? Ji Ji U menatap Dong Zheng Yang dan tersenyum. Ya. Dong Zheng Yang mengangguk. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan naga ilahi ungu emas. Bahkan jika dia tidak menghormati biksu itu, dia tetap harus menghormati Buddha. Tidak sulit untuk melihat bahwa Anda adalah seorang pemuda yang peduli dengan gambaran yang lebih besar. Keberanian, keberanian, dan karakter. Tanpa diragukan lagi, Anda adalah pilihan terbaik. Karena itu, Anda adalah kandidat terbaik untuk Eye of Destiny. Ji Ji U tersenyum. Terima kasih atas pengakuan kalian, para senior. Saya akan bekerja keras. Dong Zheng Yang membungkuk memberi hormat. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Anda telah berjuang untuk ini. Saya juga berharap Anda dapat menjaga hati ini di masa mendatang. Jangan mengecewakan kami. Ji Ji U tersenyum. Aku tidak bisa menjamin apapun, tetapi aku dapat menjamin bahwa jika dunia dalam kesulitan, aku, Dong Zheng Yang, pasti akan berdiri di garis depan. Dong Zheng Yang tersenyum. Bagus. Para senior merasa senang. Mereka tidak lupa melotot ke arah raja seolah berkata, Lihat. Inilah perbedaannya. Ajari junior di klan dengan benar. Jangan biarkan mereka seperti Ji Sao Yi. Apa yang bisa mereka lakukan? Sang raja tersenyum pahit. Jadi ini adalah arti sebenarnya dari ujian tersebut. 4.098 Jika kedua tes tersebut dinilai, kinerja Dong Zheng Yang pada tes pertama dan tes kedua akan mendapat nilai penuh. Di sisi lain, Ji Sao Yi akan berlebihan jika dikatakan dia gagal. Penampilannya sungguh tidak memuaskan. Raja tahu bahwa hasilnya sudah ditentukan. Mata takdir adalah milik Dong Zheng Yang. Tidak seorang pun dapat mengubah keputusan para tetua. Di langit, Ji Sao Yi juga mendengar apa yang dikatakan Bos Ji dan yang lainnya. Dia berdiri di perbatasan, tercengang. Ternyata, tujuan dari tes ini bukan untuk melihat siapa yang menang atau kalah. Mengapa? Mengapa mereka tidak memberitahunya lebih awal? Meskipun dia sudah menyadari bahwa penampilannya kurang memuaskan, dia masih belum yakin. Dong Zheng Yang jelas merupakan orang luar yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Meskipun Qin Fei Yang memiliki darah naga ungu emas, dia tidak termasuk ras naga ilahi ungu emas. Karena itu, untuk keperluan publik dan pribadi, orang-orang tua ini seharusnya membantunya. Sebenarnya ketika dia datang ke desa, dia selalu mengira bahwa para tetua adat itu akan menolongnya merebut mata takdir. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung. Tidak ada alasan bagi mereka untuk membantu orang luar, bukan dirinya. Namun, dia tidak menyangka para tetua ini akan memintanya menyerahkan mata takdir. Hal ini menyebabkan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Mengapa harus saya? Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku juga. Anda ingin Eye of Destiny? Bermimpilah. Mata takdir tidak akan pernah berevolusi. Ia akan hancur bersamaku. Ji Sao Yi menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya di bawah dan tertawa terbahak-bahak. Aura penghancur melonjak dari tubuhnya. Penghancuran diri. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia mempunyai pikiran untuk menghancurkan segalanya dan menghilang bersama mata takdir. Tidak. Ekspresi Dong Zheng Yang berubah. Keras kepala. Bos Ji dan yang lainnya bukan satu-satunya. Bahkan Tuan Ji pun tidak bisa menahan amarahnya. Sekalipun kalah, ia harus kalah dengan bermartabat. Kisteria semacam itu hanyalah aib bagi klan naga ilahi ungu emas. Suara mendesing. Dia tiba-tiba berdiri. Pada saat berikutnya. Dia muncul di perbatasan. Kamu berani masuk. Kalau begitu, pergilah ke neraka bersama-sama. Ji Sao Yi mencibir. Anda. Wajah guru Ji Ji Woo penuh dengan penghinaan. Dalam sekejap mata, lautan ki milik Ji Sao Yi telah hancur dan secara paksa menghentikan peledakan dirinya. Ah. Ji Sao Yi melolong sedih. Tuan Ji Ji Woo menatapnya dengan dingin. Awalnya, dia tidak tahan, tetapi sekarang, dia sama sekali tidak pantas mendapatkan simpatinya. Kekuatan ilahi melonjak maju, memenjarakannya dengan kuat. Segera setelah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Dong Zeng Yang dan berkata, naiklah. Jelas sekali. Dia ingin secara pribadi membantu Dong Zeng Yang dan mengambil jiwa berjuang Ji Sao Yi. Dong Zeng Yang menganggup dan memasuki penghalang. Ledakan. Jiwa pertarungan terkuatnya, mata takdir, segera diaktifkan. Orang-orang tua ini sungguh imut. Serigala bermata putih mengerutu. Iya. Qin Fei Yang menganggup. Dia dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam, memperlakukan orang dengan tulus, dan layak mendapatkan rasa hormat mereka. Leluhur, jangan. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Kali ini, aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi. Ji Sao Yi menatap guru Ji Ji Woo dengan ngeri. Dia benar-benar tidak ingin kehilangan mata takdir. Dia tidak ingin kehilangan gelar sebagai orang terpilih kerajaan ilahi. Karena ini adalah kebanggaan terbesarnya. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Guru Ji Ji Woo menggelengkan kepalanya dengan dingin. Kakek, tolonglah aku, aku mohon. Ji Sao Yi menatap raja dengan putus asa. Kakek. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang, menatap raja dengan heran. Raja dan Ji Sao Yi adalah kakek dan cucu. Kakek Ji Sao Yi, Ji Yun Hai, adalah saudara kandung sia owang. Adapun Ji Yun Hai, aku yakin kalian semua mengenalnya. Nyonya muda kedua mendesah di samping. Ji Yun Hai. Tentu saja tidak. Frenzy mendengus dingin. Ji Yun Hai adalah Al Gojo yang menghancurkan neraka, musuh hidup dan mati Frenzy di kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak kenal dengan orang seperti itu? Namun, hubungan antara Ji Yun Hai dan raja sangat mengejutkannya. Mereka adalah saudara kandung. Lebih jauh lagi, dilihat dari hubungan ini, Bos Ji adalah kakek Ji Sao Yi. Karena Bos Ji adalah kakek dari raja. Karena dia adalah kakek dari raja, dia tentu saja adalah kakek biologis Ji Yun Hai. Dengan cara ini, mereka memang benar-benar saudara-saudara. Tetapi bahkan di hadapan saudara-saudara langsung, para tetua ini tetap membantu Dong Zeng Yang. Kehebatan ini sungguh mengagumkan. Mendesah. Melihat teriakan Ji Sao Yi yang meminta tolong, sang raja mendesah tak berdaya. Tidakkah dia memikirkan siapa yang sedang dia hadapi sekarang? Ini adalah guru Ji Ji U. Di antara sepuluh bersaudara, meskipun master Ji Ji U menduduki peringkat ke-9, dia adalah yang terkuat dalam hal kekuatan dan prestise. Bisa dikatakan demikian. Perkataan guru Ji Ji U dapat menentukan nasib klan naga ilahi emas ungu. Bahkan raja pun tidak berani menentangnya. Lebih-lebih lagi. Hanya dirimu sendiri yang harus disalahkan atas hal ini. Sebelumnya, para tetua ini mengatakan bahwa selama kamu bersedia mengakui kekalahan, bahkan jika kamu kehilangan mata takdir, mereka akan tinggal di sini dan secara pribadi merawatmu. Mampu berada di sisi ke-10 tetua ini adalah sesuatu yang tidak berani diimpikan oleh keturunan klan naga ilahi emas ungu yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kamu. Kesempatan itu ada di depan anda, tetapi anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Siapa yang bisa anda salahkan? Tentu saja, anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Segera. Mata takdir Ji Sao Yi telah dilucuti. Kedua mata takdir mulai menyatu. Ji Sao Yi juga tampak kehilangan seluruh kekuatannya. Ia perlahan-lahan menjadi lumpuh dalam kehampaan. Rambutnya acak-acakan, dan tatapannya tidak fokus. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Merenggut jiwa juangnya sama saja dengan merenggut masa depannya. Jika dialah yang memperoleh Eye of Destiny sekarang, dia pasti akan melambung tinggi. Baik dari segi status maupun identitas, bahkan Ryuko mungkin tidak akan dapat dibandingkan dengannya. Namun, jika dia kehilangan mata takdir, status dan pengaruhnya di klan naga ilahi emas ungu akan lebih rendah dari sekarang. Kesenjangan yang besar ini membuatnya kehilangan harapan dalam hidup. Sekalipun sekarang dia bisa bertahan hidup, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Mengapa? Mengapa surga begitu tidak adil padaku? Dia mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menusuk kulitnya, dan darah naga ungu emas menetes terus-menerus. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dong Zeng Yang, yang sedang menggabungkan mata takdirnya. Ini semua salahmu. Kamulah yang membuatku kehilangan segalanya. Aku bersumpah aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Saat dia selesai berbicara, Ji Sao Yi menyerbu ke arah Dong Zeng Yang dengan gila. Meskipun lautan energi vitalnya hancur, jiwa keilahiannya masih dapat digunakan sebagai sarana serangan. Namun, melihat pemandangan ini, mata Tuan Kesembilan Ji dipenuhi dengan niat membunuh. Situasinya tidak baik. Raja buru-buru melangkah ke penghalang dan menamparkan bagian belakang kepala Ji Sao Yi. Ji Sao Yi mengerang dan pingsan di tempat. Kemudian, dia menatap Master Kesembilan Ji dan membungkuk. Master Kesembilan Ji, mohon berbelas kasihan. Bagaimanapun, dia masih keturunan langsung kita. Master Kesembilan Ji mengangkat alisnya. Raja melanjutkan, jangan khawatir. Saat kita kembali ke klan, aku akan memberitahu Ji Yun Hai untuk mendisiplinkannya. Disiplin. Keturunan luar biasa seperti apa yang bisa kamu ajar. Bukan hanya Ji Sao Yi. Apakah kamu tidak tahu seperti apa cucumu? Kami orang-orang tua telah hidup menyendiri di sini selama bertahun-tahun. Sebagai seorang junior, apakah dia pernah datang mengunjungi kami? Saya khawatir dia bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun kekhawatiran. Master Kesembilan Ji mendengus dingin. Cucu Sang Raja tentu saja adalah Ryuko. Ya, ya, ya. Di masa mendatang, kami pasti akan mendisiplinkan mereka dengan ketat dan membiarkan mereka lebih banyak menemani Anda. Sang Raja menganggupkan kepalanya tanda tunduk. Lupakan. Sekelompok Playboy. Aku terlalu malas bergaul dengan mereka. Saat kita kembali, beritahu Ji Yunhai bahwa jika dia masih membenci Dong Seng Yang karena hal ini dan diam-diam mencoba membunuh Dong Seng Yang, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan padanya. Mata Master Kesembilan Ji berkilat dingin. Dipahami. Aku pasti akan memberitahunya. Sang Raja menganggup. Kamu boleh pergi. Master Kesembilan Ji melambaikan tangannya. Sang Raja menghela napas lega. Ia segera menggendong Ji Sao Yi yang tak sadarkan diri keluar dari penghalang dan mendarat di samping Tuan Muda Ji. Anda. Di masa depan, kita harus lebih mendisiplinkan keturunan kita. Lihatlah Kin Fe Yang dan yang lainnya. Mereka jauh lebih baik dari mereka. Master tertuaji menatap ke arah Raja dan menyampaikan suaranya. Saya mengerti. Sang Raja menganggup dan tersenyum pahit. Tampaknya orang-orang tua ini sangat tidak senang karena Ji Sao Yi. Akhirnya. Mata takdir berhasil disatukan. Ledakan. Aura kuno dan misterius terpancar darinya. Pada saat ini. Mata takdir yang berevolusi seperti diagram Tai Ji. Krune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Bukan hanya Kin Fe Yang dan yang lainnya. Bahkan Master tertuaji dan orang tua lainnya merasa bahwa nasib mereka sedang diintip dan dikendalikan oleh orang lain. Itu sukses. Dong Tua, lihatlah. Bagaimana situasi di masa depan. Orang gila itu meraung kegirangan. Oke. Dong Zeng Yang menganggup. Mata takdir mulai berputar. Krune-rune di atasnya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Ekspresinya tiba-tiba berubah serius saat dia bergumam. Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh. Segera setelah. Dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat, dan mata takdir hancur. Apa yang sedang terjadi? Kin Fe Yang dan yang lainnya terkejut. Namun, Dong Zeng Yang menundukkan kepalanya dan tetap diam. Ekspresinya sangat muram. Jilaur melambaikan tangannya, dan penghalang itu menghilang. Sekelompok orang mengelilinginya dan bertanya, Apa yang kamu lihat? Dong Zeng Yang mengangkat kepalanya dan menatap sekelompok orang. Akhirnya, dia menatap Kin Fe Yang. Ada sedikit kesedihan di matanya. Kemudian, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menggelengkan kepalanya, dan tersenyum. Aku tidak bisa mengungkapkan ini. Kau masih membuat kami penasaran. Serigala bermata putih tidak senang. Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Setelah Eye of Destiny berevolusi, berbeda dari sebelumnya. Jika aku mengatakannya sekarang, nasibku di masa depan mungkin akan berubah. Jika membaik, ya sudahlah. Tetapi jika keadaanku menjadi lebih buruk dari sekarang, maka aku akan menjadi orang berdosa. Dong Zeng Yang tersenyum. Kau hanya membodohi kami. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ketika Dong Zeng Yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Baiklah. Karena kamu tidak bisa mengatakannya, maka jangan mengatakannya. Pokoknya, dia akan selalu bersama kita di masa depan. Kita hanya perlu melakukan apa yang dia katakan. Qin Fei Yang tersenyum. Dong Zeng Yang segera menatap Qin Fei Yang dengan penuh rasa terima kasih. Ia berterima kasih kepada Qin Fei Yang karena telah membantunya keluar dari kesulitan ini. 4099 Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Dilihat dari situasi Dong Zeng Yang, masa depannya jelas tidak baik. Jika dia memberitahu mereka sebelumnya, mereka bisa bersiap. Tapi orang ini berpura-pura misterius. Takdir adalah sesuatu yang sangat misterius. Memang sulit untuk mengetahuinya. Dan bukan suatu lelucon untuk mengatakan bahwa rahasia surgawi tidak dapat diungkapkan. Jika aku harus mengatakannya, itu tidak hanya akan mengubah masa depan, tetapi juga akan membawa kerugian besar bagi Dong Zeng Yang. Ji Ji U tersenyum. Apa salahnya? Serigala bermata putih terkejut. Mengungkapkan rahasia surgawi sama saja dengan menentang keinginan Dao Surgawi. Mungkin umurnya akan diperpendek. Mungkin dia tidak akan mampu mengendalikan kehendak Dao Surgawi. Atau mungkin jiwanya akan hancur. Ji Ji U berkata dengan tak terduga. Seserius itukah? Serigala bermata putih terkejut. Kalau begitu, setelah mata takdir berevolusi, Dong Zeng Yang tidak akan sebebas sebelumnya. Ada untung dan rugi. Itulah kebenarannya. Tidak seorang pun dapat mengubah kebenaran ini. Ji Ji U tersenyum tipis. Ji Ji U adalah orang yang bijak. Aku mengagumimu. Wajah Dong Zeng Yang penuh kekaguman. Ji Ji U melambaikan tangannya dan mengamati Dong Zeng Yang, lalu menatap Kin Fe Yang dan yang lainnya. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Kin Fe Yang menyadari ketidaknormalan Ji Ji U. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, Kakek buyut, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ji Ji U menatap Kin Fe Yang dan tersenyum. Aku ingin Dong Zeng Yang tinggal di sini untuk sementara waktu. Hah. Kin Fe Yang dan yang lainnya menatap Ji Ji U dengan kaget. Raja pun sama saja. Apakah dia berencana untuk membesarkan Dong Zeng Yang secara pribadi? Seseorang harus tahu. Bahkan keturunan langsung klan Naga Ilahi Emas Ungu tidak menerima perlakuan seperti itu. Dia terlalu lemah sekarang. Jika dia mengikutimu, dia hanya akan menyeretmu ke bawah. Jangan khawatir. Kami tidak akan mengikatnya. Saat dia menguasai kehendak Dao Surgawi, kami akan melepaskannya kepadamu. Ji Ji U tersenyum. Saya tidak khawatir tentang hal itu. Saya hanya terkejut bahwa Anda akan mengajarinya secara pribadi. Kin Fe Yang tersenyum. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau sekarang mengerti sudut pandang kami, orang-orang tua? Master ke-9 Ji bertanya sambil tersenyum. Berdiri. Kin Fe Yang sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengerti dan berkata, Saya mengerti. Terima kasih, kakek buyut dan nenek buyut, atas kepercayaan Anda. Saya pasti akan bekerja keras. Sang Raja pun mengerti. Melihat ke arah sekelompok tetua, dia mengerutkan kening dan berkata, Bukankah ini terlalu cepat? Saat ini, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sang penguasa. Keragu-raguan hanya akan menimbulkan kekacauan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan penguasa saat ini, bagaimana dengan masa depan? Orang tua ini percaya pada makhluk-makhluk kecil ini. Guru Ji Ji U tersenyum. Sang Raja mengerutkan kening. Ini menggunakan nasib klan Naga Ilahi Ungu Emas sebagai taruhan. Ji Ji U menatap Kin Fe Yang dan melanjutkan, Tapi ada satu orang yang harus kita menangkan. Aku yakin kamu tahu siapa orang ini. Penguasa umat manusia. Kin Fe Yang berkata kata demi kata. Itu benar. Ji Ji U menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Ia menatap langit dan berkata, Dia adalah orang yang paling penting. Selama kita bisa membujuknya, pada dasarnya kita punya peluang 50% untuk menang. Kin Fe Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, aku sudah berbicara dengan penguasa ras manusia. Dia memang bimbang. Saat ini, dia hanya butuh kesempatan. Benar-benar. Ji Ji U menatap Kin Fe Yang dengan heran. Ia. Kin Fe Yang menganggup. Penguasa ras manusia juga telah membahas masalah ini denganku. Dilihat dari perilakunya, dia memang bimbang, tetapi sepertiku, dia tidak berani bertaruh saat ini. Kata Raja. Tidak perlu terburu-buru. Selain penguasa ras manusia, masih banyak faktor yang tidak pasti. Contohnya, para dewa. Jika kami bisa mendapatkan dukungan dari para dewa, peluang kami pasti akan lebih besar. Ji Ji U tersenyum tipis. Sang Raja menghela nafas dan berkata, jangan lupa, masih ada dinasti tengah, ras binatang, dan ras laut. Bagaimana orang tua ini bisa melupakan mereka? Cahaya dingin melintas di mata Ji Ji U. Dia menatap Kin Fe Yang dan berkata, jangan bicara tentang dinasti tengah dulu. Kamu harus berhati-hati terhadap ras binatang dan ras laut karena kesetiaan mereka kepada penguasa jauh lebih besar daripada kita. Hati Kin Fe Yang bergetar. Dia mengerutkan kening dan berkata, karena mereka sangat setia, mengapa kita tidak melihat mereka ketika kita menyerbu alam awan langit? Sangat sederhana. Karena pasti akan ada pengorbanan ketika kita menyerbu alam awan langit. Jika Anda jadi Anda, apakah Anda akan memilih mengirim orang kepercayaan Anda ke garis depan untuk mengambil risiko? Kata Ji Ji U. Kin Fe Yang tiba-tiba mengerti. Artinya, bukan hanya ras laut dan ras binatang saja yang setia kepada penguasa kerajaan ilahi, tetapi penguasa kerajaan ilahi juga sangat mempercayai ras laut dan ras binatang serta menjaga mereka. Karena itu, ras binatang dan ras laut tidak terlibat dalam hal yang berisiko seperti menyerang alam awan langit. Dengan kata lain, penguasa kerajaan ilahi tidak ingin melihat adanya korban di antara ras binatang dan ras laut. Ji Ji U menatap Kin Fe Yang dan yang lainnya lalu menghela nafas. Singkatnya, menyelesaikan rencanamu lebih sulit daripada naik ke langit. Kamu harus siap secara mental. Saya tidak pernah menyangka ini akan mudah diselesaikan. Kin Fe Yang tersenyum tipis. Baguslah kalau kamu punya kesadaran seperti itu. Lagi pula, meskipun kami telah memutuskan pendirian kami, klan naga ilahi emas umu kami tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada kalian semua. Anda harus memahami ini. Kata Ji Ji U. Dipahami. Kin Fe Yang mengangguk. Meskipun penguasa kerajaan ilahi tidak hadir saat ini, ras laut, ras binatang, dan dinasti tengah semuanya merupakan ancaman potensial. Pada saat ini, jika klan naga ilahi emas umu secara langsung mengungkapkan posisi mereka tanpa menyembunyikan apapun, itu pasti akan menarik serangan dinasti tengah, ras laut, dan ras binatang. Ketika saatnya tiba, situasi yang akan dihadapi klan naga ilahi emas umu akan menjadi bencana. Dengan kata lain. Sekarang, mereka harus menjaga jarak dari klan naga ilahi emas umu dan bahkan memainkan peran sebagai musuh. Sang Raja merenung sejenak, lalu menatapkin Fe Yang dan bertanya, terakhir kali kau memberitahu Kaisar manusia bahwa Kaisar tidak berada di kerajaan ilahi. Benarkah itu? Tentu saja. Inilah yang dilihat Mu King dengan mata maha melihatnya. Jika dia berada di kerajaan ilahi, aku tidak akan berani datang kepadamu secara terbuka. Kain Fe Yang tersenyum. Itu bagus. Sang Raja merasa lega. Kemudian dia bertanya, bagaimana rencanamu untuk membujuk Raja Ilahi sekarang? Anda harus tahu bahwa perseteruan antara Anda dan ras dewa telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Kain Fe Yang merenung sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, menurutmu, apakah ras dewa layak diperjuangkan? Kau ingin bertanya tentang karakter Raja Ilahi, kan? Kata Raja. Ya. Kain Fe Yang mengangguk. Raja dewa itu sombong dan angkuh. Dia selalu tidak puas denganku karena menurutnya, dialah yang seharusnya menjadi Raja Kerajaan Dewa. Kalau bukan karena tiga ribu inkarnasi yang bisa menekannya, dia pasti sudah mulai berebut tahta denganku. Namun, dari situasi keseluruhan, dibandingkan dengan ras laut dan ras binatang, Raja Dewa tidaklah buruk. Kata Raja. Karena kamu pun berpikir dia tidak jahat, kita bisa mencoba memperjuangkannya. Kain Fe Yang merenung. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa memperjuangkannya? Sang Raja bertanya. Kain Fe Yang tersenyum tipis dan berkata, jika kita tidak bisa melawannya, dia adalah musuh. Tentu saja, kita tidak bisa menggunakan cara yang penuh belas kasihan untuk menghadapi musuh. Meskipun kata-katanya tenang, semua orang yang hadir dapat merasakan niat membunuh yang besar. Inikah Kain Fe Yang? Benar saja, dia orang yang tegas. Raja menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kain Fe Yang. Ia tersenyum tipis dan berkata, baiklah, karena orang-orang tua ini pun telah memilih untuk mendukungmu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sisanya terserah padamu. Jangan mengecewakan harapan kami dan percayalah padamu. Jangan katakan itu. Aku sedang dalam tekanan yang besar. Kain Fe Yang tersenyum pahit. Sebelum klan naga ilahi emas ungu memperjelas pendirian mereka, dia telah merindukannya setiap hari. Tapi sekarang, saat klan naga ilahi emas ungu memperjelas pendirian mereka, dia tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Karena klan naga ilahi emas ungu sepenuhnya berjudi. Jika dia kalah pada akhirnya, semuanya akan terkubur bersamanya. Di masa mendatang, dia tidak bisa ceroboh sedikitpun. Harga kekalahannya terlalu besar. Bos Ji menatap Raja dan melambaikan tangannya. Bawa Ji Sao Yi kembali. Apakah ini perintah untuk pergi? Sang Raja tercengang. Bagaimanapun, kamu tidak berguna di sini. Bos Ji tidak memberikan muka sedikitpun pada cucunya ini. Mulut Sang Raja berkedut. Dia, Sang Cucu, telah menjadi berlebihan. Di mana keadilannya? Mendesah. Membuka lorong ruang waktu, dia berbalik dan pergi dengan perut penuh ketidakberdayaan. Melihat Sang Raja yang pergi dengan lesu, Mat Man dan yang lain tidak bisa menahan tawa. Siapakah yang mengira bahwa Raja memiliki sisi yang menyedihkan? Dong Tua. Tiba-tiba, orang gila itu menatap Dong Zeng Yang dan berkata, Bantu aku melihat nasib iblis dalam dan Lu Ji Ajin. Itu benar. Qin Fei yang menepuk kepalanya dan buru-buru menatap Dong Zeng Yang. Dong Zeng Yang tertegun sejenak, lalu menunjuk ke arah Mu Qing dan berkata, Mencari iblis batin dan Lu Ji Ajin, Bukankah mata langitnya lebih berguna daripada milikku? Hem. Qin Fei Yang, serigala bermata putih, dan orang gila tercengang, lalu tiba-tiba menepuk kepala mereka, tampak sangat kesal. Mereka sebenarnya tidak memikirkan hal ini. Mereka bertiga buru-buru menatap Mu Qing. Jangan khawatir. Biar aku lihat dulu. Mu Qing menghibur mereka bertiga dan membuka mata langitnya. Setan batin. Lu Ji Ajin. Sekelompok orang tua memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan bingung. Dari mana kedua orang ini berasal? Mereka benar-benar membuat kelompok anak-anak ini begitu khawatir. Tapi pada saat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak berminat untuk menjelaskan dan menatap Mu Qing dengan gugup. Namun, dan Dong Zeng Yang. Dong Zeng Yang menatap ke arah segerombolan orang tua itu dan berkata sambil tersenyum, iblis dalam adalah iblis dalam Qin Fei Yang, dan Lu Ji Ajin adalah sepupu Qin Fei Yang. Dia juga punya setan dalam. Sekelompok orang tua itu terkejut. Iya. Dan hubungannya dengan setan batin sangat baik. Aku ingat tahun itu, setan dalam mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkannya. Dong Zeng Yang mengangguk. Ini. Kelimabelas orang tua itu saling memandang. Siapa yang tidak tahu tentang inner demons? Namun hubungan antara setan dalam dan tubuh asli sangatlah baik, yang mana sedikit di luar imajinasi. Tentu saja. Hubungan mereka perlahan berubah setelah melalui banyak hal. Adapun Lu Ji Ajin, dia adalah pemilik salah satu jiwa pertempuran terkuat, mata ketiadaan. Dulu kami selalu mengira mereka berdua telah jatuh. Tetapi ketika kerajaan ilahi Anda menyerbu alam awan langit, dua tokoh besar datang dan mengatakan bahwa mereka belum mati, jadi Qin Fei Yang sangat khawatir. Dong Zeng Yang menjelaskan. Begitulah kenyataannya. Sekelompok orang tua itu tiba-tiba mengerti. Jilaur bertanya, Orang penting apa? Dong Zeng Yang menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu seharusnya pernah mendengar tentang naga es dan binatang penelan surga. Mendengar kedua keberadaan yang mengerikan ini, pupil mata kelima belas orang tua itu tiba-tiba mengecil. Mereka tidak melihatnya, tetapi mereka memang pernah mendengarnya. Naga es dan binatang pemakan surga telah memasuki kerajaan ilahi dengan paksa, menyelamatkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan menahan penguasa. Tuhan telah memberitahu mereka tentang hal-hal ini. Bahkan penguasa pun sangat berhati-hati di depan mereka. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. 4100. Tunggu. Naga es, binatang pemakan surga. Jijiu tiba-tiba mengulurkan tangannya, wajahnya penuh kejutan. Setelah merenung sejenak, dia menatap Dong Zeng Yang dan bertanya, Mereka membantu menahan dewa binatang. Mungkinkah mereka yang ada di belakangmu? Bisa dibilang begitu? Dong Zeng Yang mengangguk. Hati Jijiu bergetar. Dia tidak menyangka sekelompok anak ini memiliki pendukung yang kuat. Tapi ini tidak masuk akal. Naga es dan binatang pemakan surga jelas lebih kuat dari dewa binatang. Mengapa mereka tidak melakukannya sendiri dan membiarkanmu mengambil risiko? Bos Ji mengerutkan kening. Bagaimana kita bisa menebak pikiran orang-orang besar ini? Dong Zeng Yang tersenyum pahit. Itu benar. Bos Ji tertegun sejenak sebelum dia mengangguk dan tersenyum pahit. Dan. Naga es dan binatang pemakan surga bukanlah pendukung kami. Karena mereka punya dendam terhadap kita. Dong Zeng Yang mengepalkan tinjunya. Dendam. Kelompok tetua itu tercengang. Ya. Ini sangat rumit. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam waktu singkat. Pokoknya, aku akan tinggal. Aku akan menceritakannya perlahan-lahan saat waktunya tiba. Dong Zeng Yang tersenyum. Oke. Kelompok tetua itu mengangguk dan kemudian menatap muking. Mata kekosongan. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada orang lain dengan jiwa pertempuran yang terkuat. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa Qin Fei Yang benar-benar memiliki setan batin di dunia. Ji Lao Xi merenung sejenak, lalu menatap Dong Zeng Yang dan bertanya, apakah roh jahat anak ini lahir sebelum atau sesudah dia menjadi dewa. Sebelum dia menjadi dewa. Kata Dong Zeng Yang. Lalu bagaimana dia menjadi dewa. Ji Lao Xi terkejut. Dengan setan batin, mustahil menjadi dewa. Membuktikan dao seseorang melalui pertempuran, menantang surga dan mengubah nasib seseorang. Dong Zeng Yang tersenyum sedikit. Ketika Ji Lao Xi mendengar ini, hatinya bergetar. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan seseorang untuk dapat melakukan hal ini. Semakin banyak waktu yang dihabiskannya bersama Qin Fei Yang, semakin dia memandangnya dalam sudut pandang baru. Dia hanyalah seorang pribadi yang penuh keajaiban. Waktu berlalu dengan tenang. Mengapa butuh waktu lama? Orang gila itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Mu Qing tidak bergerak untuk waktu yang lama. Sementara itu, Mu Qing juga mengerutkan kening. Dia tampaknya telah melihat sesuatu yang sangat membingungkan. Setelah waktu yang lama, Mu Qing akhirnya bereaksi. Dia menatap Qin Fei Yang, dan kebingungan di wajahnya semakin dalam. Apa itu? Kelopak mata Qin Fei Yang berkedut karena firasat buruk muncul dalam hatinya. Jangan gugup. Berdasarkan pengamatan mata yang maha melihat, iblis batin dan Lu Ji Ajin memang masih hidup. Kata Mu Qing. Mendengar ini, Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih sangat gembira. Mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang memiliki hubungan terbaik dengan setan dalam dan Lu Ji Ajin. Misalnya, di Longkin, si gila tidak pernah melihat setan batin dan Lu Ji Ajin lagi. Mu Qing tidak asing dengan setan dalam dan Lu Ji Ajin. Tapi saat itu, Mu Qing sangat membenci setan dalam dan Lu Ji Ajin. Tapi sekarang, segalanya menghilang begitu saja. Serigala bermata putih menatap Mu Qing dan mendesak. Aku tahu, pasti ada, tetapi. Cepat katakan. Mendengar ini, Mu Qing tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melanjutkan, tetapi aku tidak dapat memata-matai lokasi mereka secara pasti. Bagaimana ini mungkin? Mata maha melihatmu kini telah berevolusi. Bahkan lokasi penguasa kerajaan ilahi pun tak luput dari mata-matamu. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tapi masalahnya, aku benar-benar tidak bisa memata-matai lokasi mereka. Sepertinya ada kekuatan misterius di antara kita. Alis Mu Qing berkerut erat. Apakah kedua bajingan itu, naga es dan binatang penelan langit, yang sedang bermain trik lagi? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa saja bajingan itu? Wajah Longqin tiba-tiba menjadi gelap saat dia menatap serigala bermata putih. Mereka memang bajingan sejak awal. Serigala bermata putih mendengus dingin. Anda. Longqin menggertakkan giginya. Berhenti, berhenti. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Kalau tidak, mereka akan bertengkar lagi. Kemudian, dia menatap serigala bermata putih dan tersenyum. Tidak apa-apa asalkan kita bisa memastikan bahwa mereka tidak mati. Ya. Ini juga dianggap sebagai kabar baik. Serigala bermata putih itu menganggup dan menatap Dong Zheng Yang. Ia mengerutkan kening dan berkata, Bantu aku melihatnya dan lihat kapan kita akan bertemu di masa depan. Oke. Dong Zheng Yang menganggup dan membuka mata takdirnya lagi. Segera. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih merasa bingung. Setelah beberapa saat, Dong Zheng Yang menatap mereka berdua dan menggelengkan kepalanya. Saya juga mengalami situasi yang sama dengan Mu King. Ketika serigala bermata putih mendengar ini, dia melirik Long Kin dan mendengus dingin. Tidak perlu berpikir. Pasti kedua bajingan itu yang berada di balik semua ini. Apakah kamu sudah cukup bicara? Long Kin sangat marah. Enam misteri utama muncul dalam sekejap. Kehendak Dao Surgawi yang mengejutkan meledak. Apa-apaan? Mata serigala bermata putih tiba-tiba membelalak. Enam misteri utama dari hukum tertinggi. Kehendak Dao Surgawi. Apakah dia salah lihat? Dia mengucek matanya keras-keras dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Aku belum melunasi hutangku padamu beberapa hari yang lalu. Sekarang, mari kita selesaikan masalah baru dan lama bersama-sama. Long Kin mendengus dingin. Sialan kau. Kamu menguasai kehendak Dao Surgawi dengan sangat cepat. Apakah kamu masih manusia? 36 siasat, lari. Serigala bermata putih mengaktifkan momen waktu dan berbalik untuk berlari. Long Kin tersenyum meremehkan dan juga mengaktifkan the moment of time. Dengan dukungan wheel of the heavenly Dao, kecepatannya jauh lebih cepat daripada White Eye Wolf. Nyonya, tolong ampuni nyawa saya. Saya akan berhati-hati saat berbicara di masa mendatang. Segera. Raungan menyedihkan serigala bermata putih terdengar dari jauh. Pemuda ini sangat energi. Nyonya muda kedua tertawa. Ha? Mereka memang seperti itu. Kamu akan terbiasa dengan hal itu. Kin Fe yang tersenyum malu. Tetapi sekali lagi, mereka berdua benar-benar pasangan yang cocok. Hai saudara-saudara, mengapa kalian tidak menjodohkan mereka? Ji Lao Shi tertawa sinis. Batuk, batuk. Kin Fe yang tersedak cukup keras. Dia tersenyum pahit dan berkata, anak serigala ini sudah punya istri. Dia sudah menikah. Ji Lao Shi tercengang. Tidak terlalu. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Kalau begitu ini bukan apa-apa. Asalkan mereka mempunyai perasaan satu sama lain. Ji Lao Shi melambaikan tangannya. Bagaimana bisa sesederhana itu? Kin Fe yang menghela nafas. Sekalipun Fire Dance tidak memiliki keberatan, identitas Longkin merupakan penghalang yang tidak dapat ditembus. Pikirkan saja itu. Apakah Referet Dragon dan Ice Dragon setuju? Sekalipun semuanya berjalan lancar, Naga S dan Naga terhormat akan dengan paksa menghancurkannya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Frenzy tidak berpikir begitu. Anda hanya ingin melihat dunia dalam kekacauan. Kin Fe yang memutar matanya ke arahnya dan menatap Dong Zeng Yang, lalu bertanya, Apakah kamu tidak melihat apapun? Aku samar-samar melihat sesuatu. Di masa depan. Dong Zeng Yang ragu sejenak, lalu berkata dengan ragu, Kalian harus segera bertemu. Apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah mereka juga berada di kerajaan ilahi? Frenzy terkejut. Saya sungguh tidak yakin tentang hal ini. Dong Zeng Yang tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa. Kin Fe yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, mengetahui bahwa mereka masih hidup adalah berita terbaik. Ya. Orang-orang harus lebih optimis. Jangan membuat masalah untuk diri sendiri. Ji Laur tertawa. Itu benar. Kin Fe yang menganggup dan merenung sejenak. Sambil menatap kelima belas tetua, dia bertanya, Kakek Buyut dan Nenek Buyut, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda memiliki informasi tentang mata ketiadaan dan mata reinkarnasi? Mata ketiadaan, mata reinkarnasi. Kelima belas tetua itu terdiam sejenak lalu menggelengkan kepala, kami sungguh tidak tahu. Kin Fe yang mengerutkan kening dan mendesah, bahkan kamu tidak tahu. Tampaknya pemilik kedua jiwa pertempuran ini benar-benar tidak berada di kerajaan ilahi. Bos Ji menatap Kin Fe yang dan bertanya dengan hati-hati, jangan bilang kalau pemilik sepuluh jiwa pertempuran semuanya ada di sisimu. Lalu aku benar-benar ingin mengatakan bahwa mereka semua ada di sisiku. Kin Fe yang tersenyum sedikit. Hah. Puluhan orang itu tercengang. Apakah ada suatu kebetulan seperti itu? Mata surga, mata surga, mata takdir, mata keputusasaan, dan mata ketiadaan. Sekarang kalian semua tahu tentang mereka. Mata jahat adalah leluhur Mu King, Mu Tianyang. Eye of Oblivion adalah saudara perempuan yang tumbuh bersamaku, Lin Yi. Mata kehidupan adalah istriku, putri dari klan Putri Duyung. Mata kehancuran adalah leluhur sepupuku Lu Jiajin, Lu Zhengyang. Adapun pemilik mata reinkarnasi, Anda tidak asing lagi dengannya. Dia adalah leluhur saya, Kin Batian. Kin Fe yang tersenyum sedikit. Kin Batian adalah pemilik mata reinkarnasi. Kelima belas tetua berseru. Iya. Dia adalah cucu dari raja. Kin Fe yang tersenyum. Kelompok tetua itu terkejut. Dengan cara ini, klan naga ilahi emas umum mereka memiliki dua jiwa pertempuran yang terkuat, mata surga dan mata reinkarnasi. Karena Kin Batian dan Kin Fe yang keduanya merupakan keturunan klan naga ilahi emas umum mereka. Hal yang paling menakutkan adalah, setengah dari delapan jiwa pertempuran terkuat lainnya adalah kerabat Kin Fe yang. Misalnya, Lu Jiajin, Putri Duyung, Lin Yi, dan Lu Zheng yang semuanya memiliki hubungan darah. Kin Fe yang tersenyum dan berkata, Lin Yi dan aku tidak ada hubungan darah, tapi hubungan kami lebih dekat dari saudara kandung. Tidak heran kalian begitu menakutkan. Ini bukan tanpa alasan. Bos Ji menggelengkan kepalanya. Semua pemilik jiwa pejuang terkuat berada di sisi Kin Fe yang. Jika semua jiwa pejuang berhasil berevolusi, seperti apa pemandangan itu? Ada harapan. Taruhan ini tidak salah. Kin Fe yang mengesampingkan kekhawatirannya tentang iblis batin dan sepupu besar, menatap guru Ji Ji, dan tersenyum, kakek buyut, bukankah kau bilang akan membawaku ke kebun teh? Oke. Ayo pergi sekarang. Aku janji, nak, ini akan membuka matamu. Master Ji Ji terdiam sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Belum lagi hal-hal lainnya, ia memiliki keyakinan penuh terhadap kebun teh di puncak gunung. Tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Langsung. Keduanya terbang ke puncak gunung. Sudah berakhir. Korban lainnya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Dalam. Li Feng juga mengangguk. Apa maksudmu? Bos Ji dan yang lainnya memandang keduanya dengan curiga. Sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Si tua kin ini berkata bahwa dia hanya sedikit tertarik pada teh, tetapi sebenarnya, obsesinya dengan teh telah mencapai titik yang tidak dapat disembuhkan. Terutama teh ilahi. Kakak Longkin, Longchen, kau tahu, dia punya banyak teh dewa. Dia biasanya menjaga kintua seperti menjaga pencuri. Tuan Ji ini benar-benar berinisiatif untuk menjemputnya. Bukankah ini mengundang pencuri ke dalam rumah? Orang gila itu memamerkan giginya. Hah. Mendengar ini, Bos Ji dan yang lainnya tercengang. Tampaknya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton nanti. Terima kasih telah menonton!